Terima kasih. 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 ini juga ya jadi tapi untuk ya itu untuk sebagai ngelapor hibah aja nih saya akhirnya ada lima atau sepuluh ya buku copyright nanti saya tunjukkan ini buku-buku saya Mas Mbak Bapak Ibu nah ini ini buku ini eh eh ada ada beberapa yang jadi banyak di download nggak tahu baru di download ya tapi dibaca atau nggak yang penting di download dulu jadi ada sekitar 100.000 lebih download di hitung ya yang penulisan artikel ilmiah ya terus juga saya kan ketua IEEE ya itu hampir setiap tahun kan kita bertanggung jawab sama 50 konferensi internasional ini juga dibuatkan tata caranya biar kualitas konferensi bukan mau nyari uang Mas Mbak Bapak Ibu karena kita uang bukan masalah ya Pak Rahman Indra karena nggak punya uang maksudnya jadi nggak masalah bukan bukan jadi jadi ya judulnya berbagi lah berbagi ya terus juga ada banyak buku-buku source code semuanya kita 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 ini kan nah ini ini buku-bukunya ya ada channel YouTube-nya silahkan ada cara membuat proposal nanti saya cerita juga proposal hibah saya banyak nih sekarang juga tadi saya senang sekali ya itera dapat apa pusat riset eh apalagi dari pemda ya atau pemda atau apa pemerintah daerah itu saya rasa bisa sinergi tadi seperti Pak Direktur ya Pak Pak Doktor Asia Furkon ya Penta Helix ataupun apa percepatan yang luar biasa zaman sekarang nih ya jadi eh bahkan orang-orang AI orang-orang IT ini kebanjiran uang ya kebanjiran sampai nolak-nolak nih karena kalau kita eh capable dan sebagainya nggak ada masalah dan ini dimannya banyak sekali saya ngajar nih kebetulan saya ngajar AI pembelajaran mesin lanjut ya jadi eh eh kita juga ada AI center ya sama dengan ITB ada AI center apa namanya of excellent ya terus kita juga barusan dapat ini tapi nggak tahu dananya turun atau enggak tuh eh kadang-kadang saya nggak nggak janji apa ya turun pun dipotong mungkin ya kita akan dapat gede-gedean itu untuk pembelian apalah ya cuman memang sebenarnya eh saya mau coba katakan nanti kita nggak perlu depend on alat juga sebenarnya yang penting ide kemampuan akan kita bisa berkarya ya jadi seperti itu nah ini saya kebetulan ngajar ini mas mbak ini eh dalam ya dalam kita turunin rumah semangat ini semua ada semua kita share di video kita di YouTube so judulnya ini hari berbagi lah ya kita share semua terus kita juga ngadain AI online nanti saya tunjukkan free ya free jadi eh kita mau coba bahwa ilmu ini eh banyak di inikan ya ini videonya silahkan searching ya eh di kebetulan ini masih di channelnya agak-agak tergantung dari dosennya tapi saya punya yang IEEE Indonesia section sama Wisnu Jatmiko channel sama dosen yang bersangkutan nah khusus webinar ini kami juga ya ini ada fotonya Bu Ayu juga ya Bu Ayu karena udah friend ya jadi mau mau lah kalau diundang ini ada jadi kita kita kumpulkan jadi kita kumpulkan ini mungkin tadi seperti eh ini efeknya luar biasa eh apa publikasinya luar biasa mungkin ke itera dan sebagainya nanti semua aset digital itu dikumpulkan di sharing ada YouTube channelnya ada apanya terus nanti ada recommended systemnya silahkan dibuat portalnya dibaguskan kebetulan saya membuat ini walaupun niatnya free tapi ya pasti banyak channel-channel yang bisa ya sehingga ya dalam 30 tahun terakhir ini anggota IEEE tembus 2.000 orang 2019 2020 saya ketua IEEE bisa tembus 2.000 orang walaupun kondisi covid karena kita bisa engagement kita bisa keep in touch sama dengan hal seperti ini bahkan kita mau punya flagship tuh namanya apa ya Duta Digital Mas Mbak Duta Digital ya kita semua based on IT AI lalu kita tidak perlu ketemu ya karena coffee juga masih luar biasa ya kita semua bisa seperti itu ini silahkan nanti di-share ya Mas Hamid saya ada izinnya ada asisten saya membantu Mas Hamid Mas Hamid linknya di-share ke mereka-mereka di chat chatnya ya chat sehingga kalau mau ngelihat-lihat daripada searching ya ini terus juga ini channel-channelnya nah nih seperti ini kami juga dapat ini khusus AI ini membagi-bagi ilmu AI ini minggu ini ya selesai ini namanya Academic Reputation Enhancement Grant Project tugasnya cuman bikin ini tanya jawab bikin workshop bikin modul semuanya free ya supaya ya kebetulan juga memang karena saya ketua IEEE sekarang Presiden IEEE adalah mantan supervisor saya jadi link IEEE memang lumayan besar-besaran jadi kita bisa tarik ya waktu AI Summit aja tuh Profesor Toshio Fukuda dan Profesor Andeja ini itu datang ya jadi request ya request dan mereka pokoknya humble-humble lah karena kalau kita baik kita sering yang berbagi orang juga membagi kepada kita begitu mungkin ya Bapak Ibu ya sama Mbak ya jadi seperti itu nah ini saya minggu depan nih silahkan kalau mau ikut gratis tapi karena saya yakin banyak yang ikut sertifikatnya aja bayar tapi murah ya sertifikat karena males bikin sertifikat capek ya karena kita sering adakan ini ini biasanya sampai 1.500 sampai 2.000 yang daftar ya kalau ini 2 hari nih 2 hari 20 jam dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam tapi ada istirahatnya jadi tokoh-tokoh dunia persilatan AI ya yang mereka lulus dokternya dokter AI dan jurnalnya jurnal-jurnal top dan mereka pengajar semua jadi AI ini kan harusnya ada turunannya banyak saya kan ngajar pembelajaran mesin lanjut mas Adilah nih dokter Adilah ini mengajar pembelajaran mesin mereka tuh di AI center terus mas Faris ini mengajar di intelijen system sistem cerdas ya terus mas Mian ini dia kebetulan post doktoral ya dia memang lagi di jurnal-jurnal di medical system jadi kebayangkan kita akan coba kita share pelan-pelan ya bahkan kita akan share source code tutorial dan sebagainya ya jadi hari berbagi lah ya nanti mas Hamid silahkan di itu kan ya jadi seperti itu mas Mambah nah sekarang ini terlalu banyak intronya ya jadi saya outline-nya kira-kira ada apa itu AI in brief ya terus saya akan tunjukkan juga beberapa proyek besar yang sedang kita lakukan dan itu bisa di aplikasikan lah ya sudah tinggal digeser ke industri ya bahkan ya kalau namanya rezeki ya Mas Pak Rahman Indra namanya rezeki ya kita sebagai peneliti itu enak lah kayak Pak Pak dokter Asef Burko nih saya lihat nih makmur nih berkah dunia akhirat nih jadi senang lah jadi peneliti ilmunya banyak ya kan saya sering di ledek-ledek nih Pak enakan jadi peneliti atau artis saya juga bingung jawabnya peneliti atau artis ya kalau artis itu cuma 5 tahun abis itu nggak laku lagi nanti ada yang marah artis ya tapi kalau peneliti apalagi bener-bener nggak kesandung ya maksudnya nggak kesandung itu kan apa namanya etik dan sebagainya wah itu makin seperti profesor saya itu profesor Tosye Fukuda itu ya jadi visiting profesor itu gajinya dua bulan di mana seperti satu tahun gaji biasa gitu jadi sebenernya dia makin tua makin dapat 3-4 kali lipat gaji karena makin high indexnya besar ya makin papernya banyak makin apa kan itu makin efek kalau dia jadi kemana-mana ya jadi jadi seperti itu namanya kompetensi Bapak jadi saya mau coba saya ngomongnya terlalu semangat ya Pak Rahman saya kayak ini sih ya kayak motivator atau kayak apa ya jadi kalau ngomong biar semangat gitu ya pas kok bro mantap 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 biar memang perlu ada orang semangat ya tadi saya makan dulu karena saya kan harus ngomong nih tadi udah minum kopi nih saya udah udah ini nih udah tadi udah skipping udah push up ya jadi udah setiap hari juga harus begitu Mas ya kita semangat ya saya ini sering dimarahin juga sama guru besar UI karena saya kan guru besar muda ya jadi saya kan di komisi apalah di di sekarang di Dewan Guru Besar saya selalu nanya ini gimana kita sebagai guru besar guru bangsa tunjukkin tunjukkanlah kita tetap semangat walaupun covid ya jadi nanti saya tunjukkan bagaimana semangatnya saya supaya memang saya tidak mau bangsa ini bodoh covid ini kalau kita nggak bergerak nih kita akan kasian akan kehilangan ya Pak Pak Direktur nih saya juga lagi sedih nih gimana nih ya ini transformasi orang ini online ini tapi mereka banyak banget dosen saya marah-marah sama dosen ini malah dosen atau guru yang tidak mengerti paradigma online paham nggak ya mereka juga mengajarkan hampir sama yang secara offline dan online ini saya punya video sekitar 50 sampai 100 nih Mas selama 4 bulan 5 bulan pengajaran nanti saya tunjukkan video saya ya semua saya coba transformasi bahkan saya memang membangun studio di rumah saya investasi lah komputer sekarang banyak dan sebagainya akun untuk online saya punya akun Zoom nih lima satu akunnya bisa buat 1000 sampai 3000 akun Mas webinar ya bukan ini kan ini kan ini kan meeting ya saya akun webinar WebEx dan sebagainya karena saya mau 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 coba menunjukkan bahwa kita ini tetap bisa ini saya mau tunjukkan beberapa baik nah ini kemarin kebetulan ada Profesor Anil Jain ini bagus sekali ya videonya ada di channelnya Fasilkom Profesor Anil Jain ini adalah the highest index High index kalau di Skopus tuh 140 Mas High index ya High index ya paham nggak pada ada yang paham nggak high index itu berapa dia disitasi kalau di Google Scholar dia 190 beliau adalah fellow IEEE fellow SEM fellow SPIE dan top deh ada juga jurnal di Nature dan alat-alatnya dia bisa diprodukt nah beliau ini adalah apa penasehat spiritual spiritualnya saya nah beliau memberikan ini ya apa namanya kemarin ya apa namanya tadi ya lecture silahkan dilihat ya artinya artinya AI itu adalah making a machine behave in ways that would be called intelligent ya jadi seperti apa mesin yang bisa mengadopsi intelijen manusia ya ini Mas sama Mbak harus kenal nih sama Mikertin, Minsky, Rockerter sama Senon ini ini bapaknya bapaknya teori informasi bapaknya ilmu komputer lah ya dan bapaknya AI juga ya dan namanya juga namanya juga Turing Turing Alan Turing Alan Turing Alan Turing Alan Turing juga ya jadi dulu itu salah satunya apa namanya Jerman kalah sama Inggris ya gara-gara itu pengkodenya bisa di decode di decode Nazi itu kalah salah satunya itu di decode ya jadi ya dipakai di mana-mana sebenarnya kalau AI ini dari dulu ya nah ini saya tunjukkan juga AI ini sangat sangat apa ya sangat menjadi the most influential teknologi AI ya ini saya kumpulkan dari Profesor Anil Jain dan Profesor Fukuda lalu saya lihat di Washington Post ya bahwa ini sekarang arahnya gila-gilaan nih Mas sama Mbak ya dulu waktu Facebook baru ketemu hanya Newsfeed 2006 terus ada Netflix Uber Tesla ya kan terus apalagi Apple Touch ID ya Amazon Alexa diskusi ya terus 3D printing AI healthcare dan kemana-mana nanti ini semuanya ini sangat apa ya membuat kita ini ya kita harus siap sayangnya memang kita ini kelihatannya mudah-mudahan ya saya senang sekali tadi dengar ya apalagi pakai flagship pakai pusat riset ya AI kesiapan digital ini kita siapkan ya apalagi ini saya lihat mungkin mudah-mudahan para mahasiswa para orang-orang yang masih punya semangat nih ya karena memang the next ini semuanya AI robotic IOT dan sebagainya tetapi masalahnya Mas sama Mbak untuk ngerti AI itu gak gampang gitu gak gampang gak gampang gak gampang gak gampang dan perlu ada apa namanya inbreeding ataupun apa ya pencangkokan pencangkokan akselerasi yang cepat ya dan ini salah satunya nih Alhamdulillah kan bisa ada seminar-seminar seperti ini ya supaya kita ini ya nah lalu tapi ada juga nih orang jangan terlalu ekspektasinya tinggi sama AI ini Mas ah ini contoh AI ya ini silahkan di Youtube ini ini AI banget nih Tesla ya ini kebetulan Pak Pak Direktur ya Pak Asep sering mau mandir ke Jepang sayang ya gak bukan sayang ya namanya Covid kita gak bisa ya harusnya Olimpiade di Jepang kan 2020 ya itu AI semua itu autonomous vehicle semua bahkan ada mobil terbang dan sebagainya jadi Jepang itu udah menginvestasikan gila-gilaan untuk show off show off bagaimana dia oh iya saya dulu tahun 2000-an 2000-an awal di Jepang itu sekolah itu handphone itu saya gak tau mungkin karena kalah strategi juga handphone itu handphone video handphone apa itu udah banyak di Jepang tahun 2000 ya sebelum orang pakai ini terus teknologinya banyak nah ini 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 otonomo semuanya bisa ini AI semua nih ada IoT AI sensor ada multimodal sensor terus ada signal processing image processing optimization ya ini the most difficult parameter ya ini kalau memang ini sensornya banyak ya terus harus adaptive harus real time dan sebagainya ini kalau ini ada bukunya saya kemudian ngajar juga robotika ya ini biasanya saya kupas itu seluruh algoritma dalam minimal sensornya apa aja algoritma aja saya suruh minta baca mahasiswa kebetulan saya pernah ketemu sama beberapa orang waktu lagi conference saya senang inget conference itu biasanya saya lihat conferencing top top saya pengen ketemu jagoan-jagoannya lalu saya kenalan kadang-kadang saya minta email kalau mereka saya undang gitu waktu itu saya ketemu di Kanada sama jagoannya ini informasi kita cuma 10 titik tapi kita bisa itu membuat jadi smooth dan betul ya bahkan lebih indah daripada warna aslinya atau gimana lah gitu teknologi nanti saya tunjukkan juga ini kalau nggak kebayang nanti kalau kita hanya jadi penonton kan kalau kita nggak ngerti ataupun nanti kita malah kalah sama teknologi ya jadi nah dari lihat foto ini jangan sering-sering upload foto ya nanti di profile ini ya privacy hati-hati nanti ada ya ya jadi sekarang ada pertandingan bagaimana mencoba mendeteksi ini videonya fake nggak ya karena ada sedikit durasi yang diapakan sama kelihatan kita apa Facebook lagi cari pertandingan tuh tapi saya lagi nggak ikut saya sering ikut pertandingan-pertandingan sama mahasiswa saya kalau dia lima besar biasanya dapat ke jurnal seperti itu teknologi nggak kebayang kan ya oke ya bahkan kalau kita bikin sesuatu model nah ini nih saya kemarin diundangin juga di arsitektur ini orang arsitektur saya tunjukin begini gila ya kata orang-orang arsitektur kita mau ditaruh di mana jadi dia bisa mendesain seluruh kombinasi pakai gun gitu jadi seluruh apa ya itu banyak sekali karena dia namanya just in time didesain sama dia nggak seperti nggak seperti di ini ya nggak satu Lexus aja nggak punya kok nggak usah ngomong tinggi-tinggi Lexus kan mahal ya di sini kan modelnya cuman ya satu atau dua di sana itu hampir semua model Lexus berbeda-beda didesain sama dia ya dan ada musim Toyota the next ten years the next next ten couple year ya 10-20 tahun kemudian tuh teknologi sudah dibuka sedikit sama di teknologi di wah saya bilang saya sering saya kalau pergi-pergi ke sana tuh biasanya saya ke labnya orang ke museum ya kalau saya ke Kanada ke Amerika ataupun ke beberapa negara ya salah satu saya sempat-sempatkan ke sana terus saya kedatang ke labnya profesor-profesor top ya pura-pura ini aja kan namanya berguru ya Pak Acep ya Pak Direktur ya saya saya bawa hadiah bagus-bagus mas oh saya kalau bawa hadiah bolpen yang mahal ya bawa apa yang khas saya biasanya kalau saya pergi itu kerjanya cuman bawa oleh-oleh dari Indonesia untuk mereka jadi seperti itu itu namanya networking networking jadi kita harus kita juga bisa punya seperti itu ya nah itulah tapi ada lagi nih Bapak Ibu Mas Mbak ini hanya sebenarnya ini hanya terbatas AI itu karena tidak jenerik AI dia tidak bisa melaksanakan semuanya ya namanya jangan terlalu ekspektasi tinggi juga sama AI makanya ada namanya winter AI winter AI jadi winter AI ini ada tiga nih baru dua sih yang pertama adalah waktu HEP atau perseptron ditemukan saya gak tau ya orang jadi HEP atau perseptron itu cuman bisa binar dia tapi pas XOR dia gak bisa ya akhirnya perseptron multilayer perseptron tahun 86 bisa tembus dia XOR tetapi pas dia apa hidden layernya banyak drop lagi komputer saat itu gak bisa nah sekarang gara-gara GPU ditemukan ya tahun 2000 berapa ya 2010 atau apa ya Lennet dan sebagainya yang lincun dan apa dan kawan-kawan ya di super komputernya di Inggris sama sorry di Perancis sama di ama menemukan ini saya matikan dulu biar pada gak pada gak sakit matanya ya ini sengaja saya saya matikan backgroundnya ya biar kelihatan ya mas sama mbak nah ini ini background saya ini ini saya di ruang studio di ruang studio eh kedap suara kedap suara dan juga ada UPS ya mudah-mudahan gak mati lampu ya kalau mati lampu saya siap ada UPS nya ya di depan saya ada 45 komputer nih mas ya terus saya punya provider untuk connect ini 2 ya 50 MB jadi kalah backbonenya ui malah gak sih gak gak boleh sombong begitu ya dan saya juga punya paket data ini komputer laptop saya eh apa handphonenya 2 nih pamer aja nih satu iPhone satu Android yang isi paket datanya 1 juta 1 juta sendiri setiap bulan supaya untuk backup kalau ada apa-apa saya biasa 5 atau 6 dan sebagainya nah ini jagoan-jagoan AI ini ini bukunya banyak nih ini Bengio ya Bengio yang menemukan AI ini ini Ian Goodfellow Bengio saya saya punya nih buku-buku buku-bukunya lengkap nih mas asli semua gak tau dibaca atau enggak ya ini saya buku-buku AI terbaru saya memang terus sama saya kontak langsung sama autornya saya bilang saya udah beli tolong di kasih tau dong kalau saya bertanyaan gitu kan terus saya juga punya publikasi di sini-sini-sini jadi mereka juga respect sama kita jadi nah si siapa Bengio Prof Bengio Prof Lengincun itu tahun tahun berapa 2000 sekian lah ya beliau-beliau itu menemukan namanya Deep Deep Neural Network ya dengan GPU dan sebagainya udah booming lagi AI tetapi ternyata itu masih gak generic ya gak generic satu lagi ya sekarang ini ada juga problem sebenernya ada problem ya namanya explainable AI jadi AI itu karena alatnya sudah canggih banget ya tetapi sebenernya di dalamnya itu kita gak gak tahu jadi deep learning itu ada CNN ada RNN terus berapa layer berapa itu namanya black box loh kok lebih hebat dari manusia bisa untuk apa pattern recognition speed recognition itu belum bisa itu open problem tetapi memang kenyataan nanti bisa tanya sama mbak mbak dokter Ayu ya saya manggilnya mbak lah karena kan seumuran ya maksud ibu ya kan biasanya kalau orang perempuan gak enak kalau dipanggil ibu jadi harus mbak gitu loh ya nanti moderator bilang begitu siap siap apalagi saya saya pernah ada namanya Leila Leila dipanggilnya Aya atau siapa kan kalau dipanggil mbak Aya kan enak kalau bukan jadi apa iya gitu makanya semuanya itu semuanya bangga gak bercanda intermesu aja nah saya yakin nanti ada AI winter lagi ya karena terlalu ekspektasinya tetapi AI sekarang udah bisa ngalahin catur juara dunia catur udah bisa ngalahin macam-macam ya tapi tadi banyak sekali black box yang belum bisa diinikan ya baik namanya AI winter nah sekarang juga definisi AI ini menurut Profesor Anil Jain ya Anil Jain ini bapaknya AI atau bapaknya biometrik lah ya karena memang sebenarnya kalau basicnya kuat ya basic matematiknya statistiknya fisikanya algoritmanya ya ya itu yang kandungkan AI dan AI itu bisa dilihat ini ini apa namanya apa namanya manifest orang ngeliat dari AI itu bisa dari berapa angle ya bukan berarti ini seimbang ya antara deep network dan pattern recognition ya ini semuanya memang berhubungan sama AI ya itu kurang lebih ya nah ini saya akan coba nih mas sama mbak ide-ide yang AI yang sudah saya kerjakan selama 15 tahun ya yang mudah-mudahan ini sudah dapat hibah besar-besaran juga nih ada yang hibah dapat dari dari US tapi saya bagiannya saya bukan belum nama pertama saya karena mungkin masih saya lagi cari-cari jadi hibahnya sekitar 50 M lumayan nih 50 M ya selama 4-5 tahun ya terus saya yang dapat hibahnya tapi kebetulan saya bukan nama pertama nah ini saya sekarang lagi nama pertama mau coba yang yang apa ya dari Jepang ya JSBS atau Satrap dan sebagainya 30 atau 40 miliar loh mas ya jadi lumayan nih bisa bangun sesuatu ya peralatan nah saya kebetulan sudah 15 tahun ini contoh alat-alat yang menurut saya karena karena COVID ini malah akselerasinya cepat sekali ya silahkan saya akan coba yang pertama ini oh iya saya juga masih dikasih dibanderol ya untuk buat jurnal ini sebulan satu lah jurnal ki-1, ki-2 karena dapat duit juga sama UI karena saya saya dikasih ya dikasih penunjukan hibah lah ya jadi saya masih tetap main di publikasi ya jurnal ki-1 dan dalam-dalam yang dalam-dalam matematik itu saya masih sering menurunkan rumus ya dan sebagainya ya tapi saya tidak meninggalkan yang applied ya karena memang kan AI kan applied ya ini silahkan kalau beberapa publikasi yang terbaru 4 bulan terakhir ini ada jurnal ki-1 ada 4 atau 5 nah ini contoh proyek tadi ya smart mobility nih mas ini saya 10 tahun proyeknya ya 5 tahun terakhir dapat dari US etc walaupun saya bukan saya gak dapat total banyak ya tapi saya dapat 5-10% nya dari 50 miliar untuk implementasi tapi alat-alatnya saya dikasih alat-alat untuk membangun prototype dan sebagainya dan punya akses nah ini contohnya kita mau bikin namanya smart mobility minimized ya untuk biar di Jakarta traffic congestion ya kita buat vehicle tracking vehicle detection ini AI semua ini nah ini mas videonya kita mas kita sudah membuat simulator ya mas jadi sebenarnya ini yang jadi gacoanya simulator ini mas ini dari AI semua ini jadi kita bisa membuat simulas simulasikan traffic di Jakarta walaupun ini memang belum ini ya kita juga bisa mendesain bagaimana memasang lampu merah supaya lampu merahnya ini namanya kalau tadi apa daerah merah kita namanya green wave kalau kita dapat hijau kita dapat hijau lagi dapat hijau lagi supaya kemacetannya dan optimum jadi tidak ada yang dirugikan kompromi optimum caranya gimana kita harus tahu kepadatan mobil kita harus tahu kecepatan mobil akhirnya kita tanem itu di CCTV nya algoritma algoritma lalu kita juga punya namanya algoritma distribusi mas ya detailnya bisa lihat di ini ya saya hari ini enggak ada matematik ya nanti kalau matematik pada kabur semua hari ini video-video aja enak kan video-video aja ya jadi kalau matematik nah ini sudah kerja sama-sama polda metro sama ini-ini ya doakan aja nih kita bisa implementasi tapi kita sudah tawarkan ada beberapa yang dihilirkan ya apalagi kalau pemerintah di Lampung mungkin ya dipropos mungkin bagaimana ITS Keintelligence Transportation System saya kebetulan dekat juga dengan kepolisian saya kan ngajar di SES PIMTI ya sekolah calon pimpinan itu yang para kombes-kombes yang mau jadi bintang itu di Bandung tuh saya sering ke Bandung kadang-kadang di SES PIMTI nah karena sehingga saya mempropos sistem ini jadi nah di dalamnya ya algoritma AI semua mas mbak untuk ngitung jumlah kendaraan nih ini udah 8 tahun yang lalu gampang nih ya kalau belum pakai deep learning sekarang lebih canggih lagi bahkan kita bisa mengetahui jenis kendaraannya apa-apa dan sebagainya motor juga walaupun motor pada zig-zag juga ini baru-baru-baru jaman-jaman udah lama ini video yang ini aja yang agak lalu juga malam hari karena malam hari karena kita cuma CCTV mau gak mau yaudah kita pakai lampu jadinya algoritma deteksinya kalau pakai kamera yang mahal bisa juga jadi kalau kita ngerti AI dengan keterbatasan alat sesederhana mungkin kita bisa memecahkan banyak masalah karena sebenarnya the most powerful the most valuable adalah algoritma AI nya itu ya banyak makanya orang-orang pada diskusi sama kita karena kita dan AI IT ini bisa dipakai di mana-mana ini contoh yang di ITS nah sehingga nanti ya mas sama mbak bapak ibu setelah kita punya punya data kan terekam tuh maka kita bisa memprediksikan nanti nah ini contoh ini ini kebetulan algoritma lumayan susah nih ini prediksi masuk ke jurnal kisatu ini ya sehingga kita bisa memprediksikan nanti hitam putihnya ya sehingga lebih teratur lah seperti kebetulan saya ada proyek dengan jasa marga bantuin sih bukan ya waktu itu kita membandingkan seluruh ITS seluruh dunia ya kita saya tuh sayang ya saya tuh orang yang kurang sering mau jalan-jalan waktu itu pada kayak negara Eropa pada ke negara Amerika sama ke negara Asia tuh temen-temen saya terus saya diajak aduh saya tuh kalau jalan-jalan tuh koknya males ya tapi saya abis mereka pergi mereka ngumpulkan data-datanya sehingga perbandingan nah kebayang kan sebenarnya kita bisa sebenarnya ya kita bisa dan kalau dengan algoritma hanya dengan CCTV tuh di Jakarta banyak banget ada 1000, 2000, 3000 tinggal ditanem aja algoritma-algoritma kita ini saya lagi propose nih sama temen-temen nih buat smart city smart awal dan sebagainya ya jadi cakep lah kalau sampai bisa ya nah ini juga kita lagi ngikutin pertandingan dunia nih yaitu namanya long term long term detection mas jadi sorry long term tracking jadi yang susah itu nge-track sesuatu kalau dia pernah hilang kalau hilang kan berarti ada namanya redetection nah itu kita ngikut nah ini kita juga lumayan pernah menang lah ya ya lima besar gak menang sih nah ini contohnya ini kalau ini tracking ya mas enak kan kalau ngeliat video-video aja ya orang setelah hilang kan ini hilang nih pas gabung dia gak bisa ngedeteksi nih jadi yang merah-merah nih gak bisa ya ini kita juga kita juga ini mempropos ini AI semua nih yang dikita propose ya masih bisa ya masih bisa ngikutin atau hilang dan sebagainya nah ini juga bola ya tracking bolanya keluar lapangan kita juga bisa kan hilang kan kalau keluar lapangan gimana redeteksinya pasti kan dia meredeteksi barang yang lain kan bagaimana memastikan barang itu nah ini juga open problem juga nih banyak sekali di AI tracking yang kita buat ya ini kebetulan senangnya kita nih ya Pak Pak Direktur ya kita punya mahasiswa pada pinter-pinter sampai tinggal kita marah-marin enggak enggak di marah-marin masih pada muda tuh ya saya bilang saya aja udah tua masih seperti ini oh stok kamu muda ya tapi pada sakit juga jangan ya saya bilang habis sakit saya bilang enggak enggak udah gitu jangan ya jangan dipaksa saya bilang gitu kalau makanya harus olahraga harus makan yang bergizi harus apa dan hidup yang teratur gitu ada beberapa mahasiswa saya sakit akhirnya saya berdosa enggak tuh Pak Pak Rahman saya apa ya enggak enggak biasanya push to the limit biasanya keluar bro ini iya cakranya keluar ya biasanya Naruto ini dia langsung iya keluar cakranya atau ambruk tuh Pak antara dua itu kalau dipres itu dia akan kuat atau apa busido akan jadi pemenang atau pecundang tapi enggak 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 berbahaya berbahaya bagi orang bagi orang Indonesia itu berbahaya ya saya enggak mau pakai itu lagi sekarang dulu saya sadis waktu baru pulang tapi sekarang saya ketawa-ketawa kok makanya ayo ke tempat saya saya kan baik kan ketawa-ketawa tapi kalau di dalam lab ya galak ya itu kan beda lagi ya jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan ini juga ya jadi ini kita jadi juara keberapa kita bisa punya publish paper nanti produk kita kita submit di mana nah ini banyak nih mas pertandingan-pertandingan seperti ini mas semenjak covid ini saya enggak bisa ngambil data saya ikut pertandingan namanya VOT apa itu namanya virtual object tracking atau apa challenge tracking silahkan nanti dilihat itu ya itu sama dia kadang-kadang dikasih frameworknya kita diminta ini deep learning semua ya mas ya deep learning semua nah kita kejar-kejaran tuh ya sama mereka semua kejar-kejaran kebayang sama orang-orang yang dokter senior makanya saya bilang sama asisten saya kalau kamu enggak cepat ya basi jadinya ya tapi tergantung saya lihat kalau asisten ataupun mahasiswa yang memang petarung saya saya arahkan ke sini kalau kalau mahasiswa yang tiap minggu tiap bulan pak izin pak saya sakit pak pak izin pak anak saya sakit udah saya kasih ya nanti tau-tau nanti kalau ada apa-apa saya yang kena gitu ya saya kasih topik yang lain lah yang gak AI lah yang speednya gak cepat ya ini kita butuh speed cepat kalau enggak nanti ini ya enggak ini kalau yang cepet-cepetan ya kalau yang applied ya bisa aja juga nah ini juga kalau pakai thermal object tracking ya ini kita juga sudah pakai drone ya kita main-main banyak lah kita juga pemain drone juga ya suam drone kita juga main-main di suam drone ya jadi banyak mas ini tracking ya nah ini ini kita juga nih pakai drone nih tapi dronenya ada drone pembunuh nih tapi saya enggak saya anti-drone ya apa membuat anti-drone kalau diserang sama drone saya juga nyerang pakai drone juga saya ada algoritmanya sudah publish tuh ke jurnal-jurnal top dan itu kerjasama sama TNI tapi masih simulasi karena kalau pakai drone beneran mahal kan saya tunjukkan nanti simulasinya ya buat pertanyaan ataupun buat nanti di Sumatera kan anunya perkebunannya besar itu buat coverage apa saya juga ada silahkan nanti dilihat untuk namanya memantau hasil tanaman hutan dan sebagainya ya nah ini contoh ya object detection using apa gitu ya ini enggak usah terlalu detail ya lihat videonya aja kali ya sehingga kita tahu nih bisa tahu kerumunan atau apa ini lagi barusan dipublish kemarin ya ini kemarin diminta sama orang untuk untuk ini untuk tahu behavior orang nih sama suatu apa kementerian ya ya kita lagi deal lah gimana ya jadi banyak nih proyeknya nah saya itu orangnya enggak ini ya saya itu orangnya enggak terlalu apa ya lebih seneng di lab sih ya kalau ditawar-tawarin gitu saya mungkin orangnya karena memang mungkin saya lebih cinta sama nulis jurnal nulis buku berbahasa Inggris saya lagi nulis ya di Springer dan sebagainya lagi coba ya saya malah dorong nih mahasiswa saya supaya jadi buat startup jual apa dan sebagainya karena kelihatannya saya memang bukan bukan industri ya bukan apa ya saya lebih seneng dalam kedalaman ilmu ya jadi beberapa beberapa alat saya ini mau dimatikan suaranya ya nah ini videonya mas ini ngedeteksi kerumunan orang pakai drone ya walaupun mungkin masih ini pakai simulator yang kita buat sendiri mas soalnya kan covid nih mengambil data kan susah ya kita kan orang orang AI orang komputer kita buat simulator sendiri tetap bisa jalan juga nanti tinggal kalau nanti covid lewat ya kita jualan ini siapa yang mau implementasi dan sebagainya ya kan ya jadi kita bisa mendeteksi kerumunan nanti tinggal ini aja contoh ya yang di tracking nah sekarang saya akan coba ini juga ditawar saya kebetulan dekat sama orang-orang rumah sakit ya karena kan UI kan ada 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 meri ada RSCM dan sebagainya ya saya juga bimbing apa co-promoter para dokter-dokter dokter ya itu banyak sekali dan saya memang punya produk banyak nih cuman memang di kesehatan nih saya ada problem karena ternyata ada seorang kesehatan yang maju ya PSBB ya terus juga jumlah harus ada social distance tapi padat ya terus juga jumlah dokter yang sedikit ini saya agak cepet aja ya enakan tanya-jawab ya kan saya sampai jam berapa sih ee benarnya sampai pukul 11.30 pro lama juga ya minum kopi dulu atau kalau mau disela-sela tanya-jawab iya iya tanya-jawab dulu deh sambil kopi ya kayaknya tapi jangan susah-susah biar saya sempet kopinya enak ya siap prof mungkin disela ya ini malah ada ini Profesor Bambang Budi si Swoyo ini saya undang khusus nih mohon izin Prof Pak Direktur ini beliau adalah kolega saya waktu implementasi apa ya EKG ada Prof Bambang silahkan sekali luar biasa keren jadi tadi saya izin saya saya posting di beberapa kolega saya langsung akunnya langsung masuk gitu ya jadi ada beberapa nih Profesor-profesor dokter memang sengaja nanti coba dibahas atau Prof Bambang mau bicara sih mohon izin Prof Bambang oh iya Prof Bambang mengenai kesehatan walaupun belum ya mungkin bisa sepatah dua buah kata ataupun apa silahkan sekaligus saya minum kopi mohon izin terima kasih banyak Profesno dan Bapak Pimpinan Bapak Direktur Rumah Sakit saya Alhamdulillah terima kasih kesempatan ini pertama-tama kami dari bidang kesehatan saya titipkan murid-murid saya kepada Profesno baik-baik para dokter kemudian para para dokter dalam bidang keperawatan ya terutama untuk kesehatan masyarakat karena kita sedang menghadapi kesehatan masyarakat infeksi Covid ini singkat kata bahwa kami di dunia kesehatan ini memang agak ketinggalan dalam bidang dalam bidang pengembangan kesehatan ini karena birokrasi yang kemarin kami lihat juga Profesno produknya sudah banyak kemudian yang tertarik saya kemarin dalam diskusi itu ada beberapa yang bilang oh harus lewat prosedur apa namanya ada pesatuan apa lagi namanya saya sendiri nggak gitu tahu tapi kami di Kemenkes ini ada namanya Health Technology Assessment artinya ada SK nya dari Menteri Kesehatan jadi semua teknologi itu harus dikaji yang memang benefit bagi bagi kemasalahan kesehatan masyarakat kita jadi kembali ke topik pagi ini pertama-tama pertama adalah kami bermaksud terutama dunia kesehatan ingin mengembangkan bahwa aplikasi-aplikasi untuk terutama edukasi masyarakat yang saya lihat pagi ini di koran misalnya sudah jadi saya ingat benar waktu mahasiswa saya dipanggil Pak Dekan FKW saya namanya waktu mahasiswa badan riset mahasiswa lalu Pak Dekan tahu ada ide pelitian apa kita cerita yang canggih-canggih tapi Pak Dekannya bilang begini hey bang bang pelajari apa yang dibutuhkan masyarakat baca koran tiap hari jadi pesan beliau itu aplikasi bagaimana nggak usah meluk-meluk tapi kita sebagai orang berguna pada masyarakat kita tinggal mahasiswa tidak boleh menjadi di Menara Gading saya ingat pesan beliau bangga saya pakai jaket kuning dilantik sebagai badan riset mahasiswa bangga tapi proyeknya terlalu canggih akhirnya kami disuruh mengerjakan simpel aja soal kebersihan Kali Cilu jadi suatu contoh yang aplikatif jadi setelah menjadi menjadi saya terus ke daerah kami melihat bahwa Indonesia itu luas sekali tadi Prof bisnis sudah jelaskan jadi bagusnya di era kami bahwa kami fresh graduate harus ke daerah jadi kami melihat banyak pemimpin itu belum pernah merasakan susahnya menjadi rata kecil di daerah nah kami ini harus terjun ke puskesmas yang mungkin udah lama nggak dipakai kami bangun dari nol mungkin mencapainya susah dengan modal motor becek-becek jembatan dua batang kelapa gitu atau lewat getek ya sehingga kami harus memakan jadi kami mengerti betul di dusun itu bagaimana bayi dilahirkan oleh dukun berat salin dan sebagainya dan itu kemarin saya sampaikan juga dalam diskusi dengan Prof Wisnu bahwa alat-alat Prof Wisnu ini yang sudah diproduksi dengan susah payah itu kalau di aplikasi kepada bidan-bidan atau dukun di kampung itu ya asal diajarin aja atau kita sebagai supervisor konfirmasi aja gitu jadi mungkin penempatan para spesialis tadi dikatakan tidak bisa sampai ke daerah tapi jaringan-jaringannya dengan bantuan alat Prof Wisnu tadi itu mereka cek ibu hamil bahkan bayi janin di dalamnya itu dengan alatnya Prof Wisnu WSG gitu terus biar ragu sikit dia konsul pada kita jadi kita supervisor penyatangan jadi akhirnya akhirnya semua mendapat mendapat manfaat nah kelemahan daripada kita ini memang Indonesia ini kadang-kadang kurang sinergisme semua jalan sendiri-sendiri itu kita ingin bawa ini sinergis karena kemarin itu saya menghimbau kepada pesatuan dokter jantung juga untuk alat-alat Prof Wisnu EKG yang sudah diciptakan itu bagaimana kita kredit murah dulu kasih yang baru lulus ke daerah dia pakai dia kalau dia ragu atau dianggap kurang baik konsul pada Prof Wisnu kita perbaiki lagi WSG misalnya terserahkan pada dukun bersalin apa segala bisa kalau dia masih ragu pakai maklum lah saya ingat saya harus makan di pedalaman itu saya di pedalaman Sulawesi saya biasanya makan nasi saya anak Jakarta gitu ya dari SD nya Jakarta saya di kerja di Sulawesi Tenggara itu yang makannya harus makan sagu mungkin bapak-bapak ibu nggak tahu ya makan sagu saya ingat sagunya itu kayak sagu di kantor pos pasar baru itu ada sagu nyempel perangkok itu saya harus makan dengan ikan jadi sebuah contoh kita harus mengerti betul masyarakat kebetulan saya bekerja sama juga dengan Direktur Kerjasama UI Depok ya beliau bahkan ada program kepedalaman kepedalaman di Irian di Irian di mana UI ada satu sektor seksi khusus yang memang ingin mengembangkan atau membantu kemajuan di Irian supaya tidak terjadi kesenjangan sosial sehingga mereka meninggalkan RI ini NKRI ya jadi kita ingin tempel bahkan UI memberi perhatian besar sedangkan saya lihat area nya bahkan itu sampai pakai getek-getek kapal kecil rawa-rawa gitu mungkin banyak buaya nya dan sebagainya tapi itu memang kita butuhkan mungkin pusmas terapung jadi bukan pusmas bergedung jadi kita harus pusmas terapung nah tentu juga dengan jangkauan nah kelemahannya adalah infrastruktur jadi jangkauan saya cek kepada temen saya dokter jantung di Sulawesi eh di Irian cuman tiga itu bagaimana jaringan internetnya kalau saya kembangkan pusmas terapung sampai kedalaman kedalaman menolong orang yang jauh dari itu nah tentu jaringan internetnya harus bagus karena konsultasi dia perlu konsultasi dengan USG dia ragu konsult pada pakarnya tentu jaringan internet dia mau konsult lewat jaringan apa saya teringat dulu pertama kali dengan provisium membuat ECG tele ECG gitu jadi dia pemikiran adalah bagaimana jarak jauh diagnostik jarak jauh ECG itu bisa transfer dengan sama akuratnya dengan di rural area jatuh ke sentral itu sama akuratnya sehingga pakarnya bisa baca dengan tepat jadi satu contoh bahwa aplikasi aplikasi kerjasama dengan Fasilkom ini dalam dunia kesehatan apalagi di era pandemi Covid ini betul-betul sangat sangat-sangat kami butuhkan sinergisme berikutnya saya ambil contoh beberapa malam lalu saya webinar dengan Amerika mereka mau trial terlihatnya Amerika mau trialnya ke Moskow nih kebetulan Indonesia diajak gitu nah saya lihat disitu dia artificial intelligence in hasil darah jadi karena database-nya besar hasil darah di era Covid ini database-nya dia butuh machine learning machine learning ini lebih lebih membuat algoritm yang lebih terarah fokus jadi ini beberapa malam kami diajak ya oleh teman dari Sandiago bahkan saya keagumnya bahwa Rusia yang mau jadikan percobaan jadi saya lihat teman-teman sekalian ambil contoh misalnya vaksin-vaksin juga banyak vaksin Covid misalnya banyak dilakukan negara-negara yang terbelakang misalnya di Brazil vaksin Covid dikerjakan mungkin di Rusia dan sebagainya karena mereka kalah jadi akhirnya yang punya yang punya produk akhirnya mencobakan disitu saya gak tau mudah-mudahan kita tidak jadi percobaan ya tapi kembali ke dunia dunia Facilcon dengan kesehatan karena itu tiga dari murid saya dari keperawatan saya ajak bersama provisnu karena saya bilang sama mereka kita memang harus start dari prevention deteksi prevention jadi untuk kesehatan masyarakat kalian terjun ke sana karena memang startnya dari prevention kalau kuratif kita gak habis-habis dananya bangkrut BPJS kita udah terlambat kalau di kuratif jadi kita start dari preventive termasuk juga edukasi masyarakat karena ada istilah dikemenkes germak gerakan masyarakat atau community kesadaran untuk sehat itu masih kurang gitu bagaimana yang disebut sehat itu kurang ini bisa kita bantu dengan aplikasi aplikasi edukasi jadi seperti saya banyak memakai Facebook ini lebih banyak saya share ilmu peketahuan mudah-mudahan share share jadi saya gak seperti yang dipesan provinsi jangan share foto selfie yang saya share ilmu supaya masyarakat kita memang naik level jadi suka membaca suka belajar suka ini teredukasi walaupun ada kendala bahasa Inggris selama-lama bisa juga saya dulu gak bisa bahasa Jepang tapi saya memaksakan diri terjun di asrama Jepang yang dimana mau gak mau gak ada orang lain yang bisa kecuali ngomong bahasa Jepang saya lulus saya kemudian class bahasa Inggris di Australian Embassy angkanya A sampai di Australia zero bahasa Inggris saya karena slangnya Australia lain lagi jadi bagaimana saya belajar bahasa untuk mengerti mereka saya tinggal di asrama asrama perawat sehingga saya tiap hari mau gak mau slang Australia tiap hari asrama perawat Jepang mau gak mau slang Jepang akhirnya saya belajar yang di Jakarta gak lulus bahasa Jepangnya disana pokoknya saya bisa terpakai gitu jadi memang kembali ke kasus topik ini hari ini kami dari kesehatan sangat berharap kebetulan ada di fakultas kedokteran Lampung ya saya sedang ada murid kiriman dari staf pengajar dari Lampung jadi seorang dokter staf pengajar di Lampung Unila kemudian dia dua kali testing baru keterima di belajar jantung sekarang jadi murid saya dia yang berapa kali mengirim saya berita tentang Unila ini kemudian yang kami berharap anaknya sebetulnya bagus sekali terutama sifatnya saya kagum artinya memang kita nomor satu itu attitude nya jadi knowledge bisa dikejar tapi attitude itu memang basic dari rumah dia attitude bagus sekali sehingga saya lihat dia masa depan bagus untuk Lampung menjadi sayang hari ini biasanya Sabtu masuk persa pasien kalau enggak saya suruh dengar juga ini karena sepeda yang ngembangkan juga untuk di daerah kami ini sebentar lagi saya harus zoom dengan bangsal jadi betapa bergunanya tele telekonferen telekomunikasi ini saya sendiri enggak bisa terjun ke bangsal misalnya ada peraturan ini yang agak gambling batas umur boleh terjun ke bangsal itu 60 atau 65 nah saya dari range itu range itu jadi boleh apa enggak nih kami terjun apa enggak tapi saya enggak mau kehilangan karena mereka sebagai murid mereka butuh jam terbang saya untuk kasus sulit jadi sebentar lagi mereka akan zoom dari 20 kasus di bangsal itu mungkin dia pilih berapa yang sulit kami mau bertanya ok saya siap begitu kalian sudah siap resep semua kasus sulit tayangkan jadi ini suatu era pembelajaran yang yang sebetulnya banyak-banyak sekali manfaatnya tidak tidak ada alasan untuk memberi pengajaran berbagi ilmu berbagi apa bagi kami para guru besar justru ini timingnya bahkan malam nanti dengan provis misalnya suatu malam-malam kita zoom lagi untuk membimbing membimbing habis dengan provis nanti dengan dengan Amerika nanti dengan Itali kemarin share webinar dengan sharing Itali Indonesian experience dan saya mencoba kita ingin belajar kita ingin belajar terutama di era semua itu tadi ada kata-kata yang bagus dari teman-teman itu jadi setiap gembok diciptakan juga dengan kuncinya jadi setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya nah saya bersyukur ini Alhamdulillah ditemukan dengan perswino kesulitan saya menghadapi covid ini dimana saya tidak bisa touch pasien saya ketemu provisino Ambono dan saya bisa dan kami kerjasama untuk mengembangkan ini sehingga betul-betul pelayanan bahkan lebih baik barangkali nanti dengan adanya bantuan dari dari segi saya pertanyaan saya untuk provisino misalnya contoh provisino misalnya bagaimana murid saya yang satu itu adalah di dia adalah saya lupa namanya Universitas Timur saya kebetulan dulu tim dokter presidenan jadi pesan dari presiden-presiden itu semua pesan Bambang kamu perhatikan daerah perbatasan perbatasan itu menjadi rebutan kebetulan saya bersedia jadi pembim oleh murid ini saya gak tau beliau ada atau tidak dengan pius ini saya juga belum pernah hanya lewat Zoom tapi beliau dari di tempatnya di Atambua dimana perbatasan dengan Timur Leste nah jadi posisi ini harus kita jaga bahwa sebetulnya kalau dilihat Timur Leste dengan Atambua lebih ramai Atambua jadi secara ekonomi dia lebih kuat nah jadi saya pesan sama Pak Wisnu yang kemarin saya tegur juga seperti provisino juga galak sama muridnya saya juga harus galak juga ya artinya saya bilang Pak Pius harus jaga betul Atambua supaya supaya memang Atambua menjadi dengan bantuan provisino nanti sistem IT nya di Atambua namanya Kabupaten Belu itu satu kabupaten jadi kabupaten yang sejahtera sehat sejahtera jadi kita ingin bahwa murid kita muridnya provisino juga Pak Pius ini menggembangkan sehat sejahtera di Kabupaten Belu itu kerjasama dengan Gubernia saya bisa kontak Gubernia dan sebagainya supaya dibantu karena kita ingin ceritakan bahwa 34 provisino kita ini sejahtera kita start dari Kabupaten mungkin karena pesertanya dari Kabupaten saya kira dari saya itu tambahan nanti saya coba kontak murid saya yang dari dari UNILA supaya bisa ikut sekarang saya lupa kontak saya gak tau dimana dia dia sempat positif covid jadi dia waktu itu harus ujian ya harus ujian dari kos-kosnya juga tapi suatu sekarang dia sudah sehat saya coba kontak dia supaya bisa ikut ini dan mengembangkan nanti IT di UNILA saya kira begitu ya benar-benar saya tidak salah tangkap sekian dari saya berangkat ya Prof terima kasih Prof Bambang artinya memang AI dibilang kesehatan menjadi masih masih jadi banyak peluang gitu ya Prof ya khususnya tadi kalau yang saya geris bahwa ya adalah hal-hal yang kaitannya dengan apa prevention ya pencegahan ya Prof ya bukan lagi hanya pengobatan ataupun deteksian karena memang kosnya jauh lebih akan keluar banyak ketika memang fokusnya di pengobatan dan deteksian deteksi dini itu adalah bagian dari pencegahan jadi orang belum jatuh sakit tapi sudah sakit secara seluler itu bisa udah bisa kita muka siap 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 terima kasih Prof Bambang terima kasih Prof Bambang atas waktunya di tengah kesibukannya jadi kami ini seminggu bisa dua kali tiga kali malam-malam diskusi sama Prof Bambang nih jadi sampai seperti itu nih kami-kami sudah berumur tapi semangat ini ya ya saya teruskan dulu mungkin videonya biar nyambung yang Prof Bambang katakan jadi kami ini sedang mengembangkan dengan Prof Bambang ya ya tadi karena tele-help lalu kita mem-propos lah propos tele-help telemedicine mungkin nggak saya terangkan ya nah ini ini beberapa videonya ini untuk apa janin usg ya untuk usg jadi kita sudah alat sudah lengkap sebenarnya ya ada usg algoritma terus apa nah kita lagi more compatible comply lah makanya kami biasanya bekerja sama dengan tim kesehatan mungkin di di Lampung itu masih open problem juga karena kan banyak daerah-daerah yang susah terjangkau kan mungkin ya Pak Pak Rahman Indra ya jadi itu pun juga bisa jadi flagship tuh apa tuh namanya layanan kesehatan untuk semua ini kebetulan ya saya karena Prof Bambang ini kenal sama Direktur RSCM dekat Direktur RSUI Direktur Harkit Jantung Harapan kita terus kita juga dekat sama beberapa teman-teman di FK ya Profesor-profesor senior di FK karena kita satu rumpun nah ini cuman memang kita ada kendala ini kebetulan saya juga ngundang juga nih Pak Direktur saya ngundang dari BSN nih ada datang nih Mbak Maya nih Badan Badan Standar Nasional karena Mbak ini minta ayo dong dijadikan produk nasional saya bilang nanti kalau jadi produk nasional karena waktunya banyak gitu ya besar ya cuman gak tau deh ini di kesehatan agak agak ini ya saya dikejar-kejar juga nih dapet dana besar nih cuman ternyata ada proses standarisasi dan sebagainya yang saya masih punya tanggung jawab lab, tanggung jawab apa nah itu saya lagi tarik ulur nih nah produk-produk ini tinggal di kalau memang beruntung desh, masuk ke produk jadi produk anak negeri dan sebagainya tapi memang harus ada standar nanti saya ceritakan ini AI semua nih apalagi nanti kalau ada ekosistem dan sebagainya Mbak Mayanya udah kesini Mbak kenapa? Mbak Mayanya udah hadir Mbak Mayanya mana Mbak Mayanya ada gak? kayaknya saya kenal lagi nih nah ya udah tadi ada sih oh udah ini kali melalui YouTube tadi ada tadi mungkin melalui YouTube ya iya iya tadi ada sih baik-baik jadi kalau dari sisi alat udah lengkap ini ya lalu kami juga ini USG algoritma-nya biometriknya alatnya ya hibahnya besar ya nah saya ngerti EKG ini sama Pro Bambang ini saya konsentrasi kesini sebenarnya tapi bukan EKG-nya bukan jantungnya tapi apa namanya pakai untuk kesehatan jantung bukan pakai EE jadi lupa saya nah itu apa Pro Bambang ya namanya ya yang heart failure ya heart failure-nya nah jadi gitu Bapak Ibu Mas sama Mbak AI itu bisa kemana-mana dan kalau kita punya rekanan ya apalagi niat kita sama-sama niat baik ya untuk bagaimana tadi ya memecahkan masalah bangsa dan kalau sampai ini produk sampai jadi ya maka biaya kesehatan bisa lebih murah karena kita punya produk dalam negeri nah itu yang yang sedang ini sih dapat penghargaan internasional jurnal udah udah macem-macem nih cuman memang ya kita memang belum ada standar kesehatan yang tadi kita lagi apa minta kalau di ITB itu jagoannya Prof Tati Mengko tuh Pak saya juga sering diskusi sama Prof Tati Mengko ya beliau guru saya lah lebih senior banget kan Prof Tati Prof Tati juga kan juga ada biomediknya juga ya bahkan Prof Kadarsah ya mantan rektor itu ada satu grup untuk bikin AI apa gitu ya di backup sama Prof dokter Bun dari itu masih ya nyari bentuknya lah mudah-mudahan deket-deket ini karena covid ini kita bisa lebih cepat gitu ya nah ini tadi anu video kita ya lengkap semua udah ya ya alatnya lengkap akhirnya kita ngomongin big data big data apalagi jurusan big data data science ya mau gak mau nanti kita main-main di sini nah ini kita juga kita juga punya juga ya kita juga punya bahkan punya international conference big data kita juga ngerti juga big data kan hanya mapping aja sebenernya ya kan algoritminya sama cuman infrastrukturnya aja kebanyakan AI itu powerful banget bisa dipakai dimana 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 asal kita punya pengetahuan yang kuat ya terus kita agak lumayan familiar dengan beberapa yang vendor atau karena vendor itu kan memberikan framework yang cepat atau kita bangun dari scratch terserah tapi kalau bangun dari scratch itu kita harus punya pasukan yang banyak kita bisa bypass dengan framework yang sudah ada kita familiar dan kita punya pengetahuan yang kuat wah itu cepat sekali kencang banget larinya kurang lebih seperti itu ya nah ini kita ada konsorsium nih ya sampai nanti mudah-mudahan dengan Proh Bambang apa kita teruskan lagi sampai bener-bener jadi ya sampai jadi untuk alat ya bahkan saya nih sangat begini Pak Rahman Pak moderator dokter saya mau ngasih nih silahkan EKG USG saya dipakai asal gitu Proh Bambang tapi sama fakultas bilang ntar dong nanti kan harus ada apa anunya ke fakultas ya gak apa-apa sih saya daripada alat ini gak ini udah ini saya kasih siapa yang mau mengembangkan karena saya juga pernah ngasih itu software banyak banget software saya kasih itu Pak Pak direktur Pak dokter saya banyak banget menggunakan software udah kalau memang ini susah saya orangnya ini ini ya karena sudah saya publikasikan saya ada copyrightnya silahkan akan bahkan free untuk beberapa kolega dan sebagainya ya tapi sebenernya gak boleh ya karena kan sebagai inventor harus dapat sesuatu katanya begitu tapi gak juga sih buku-bukunya dibagi makin banyak ya cuman gak tau ya silahkan strategi-strategi seperti ya ini telehealth system nah sekarang masalah di pandemik nih nah saya akan coba diskusi pandemik ya mau gak mau kita tetap harus melakukan nah ini sih ini aja ya tahun ini saya lagi dapet hibah sama hibah hibah individu sama hibah prodi lah ya hibah individu nih 8 jurnal sama 10 konferensi dikasih 1,5 1,8 miliar lumayan lah sama UI sama ini lalu hibah ini prodi bagaimana tetap ini ya lumayan lah jadi di tengah pandemik sekalipun ya kita malah tetap bisa survive karena kita orang AI kita orang IT ya kan bahkan lebih produktif nah ini ini foto saya narsi sedikit ini kadang-kadang saya ngomong gak boleh posting di Facebook saya kadang-kadang posting ya gak apa-apa supaya supaya tahu aja nah ini ini ruangan ini Pak Mas Pahman ya ini adalah studio saya ya ini ruang tamu saya biar saya gak pusing di studio ya ini karena ini ruang luar saya nah ini anak-anak saya saya kasih satu-satu biar pada anteng satu komputer satu dan sebagainya dan saya punya 2 provider dan 2 ini supaya gak drop kalau zoom 5 atau 6 sekaligus kan drop ya jadi saya gak apa-apa kita habis-habisan untuk bandwidth dan sebagainya gak apa-apa kan kita kan gak pernah jalan udah jarang keluar kita transportasi kan uang transportasi uang ini kita ganti itu ya jadi buat buat pulsa buat apa langganan itu sehari sebulan itu saya bisa 2 sampai 3 juta sendiri untuk pulsanya aja ya providernya pulsa datanya dan sebagainya tapi tadi ya kita tetap bisa update kita bisa menservice orang dan sebagainya itulah AI itulah IT ya itulah teknologi nah itu yang saya mau coba tunjukkan ya terus juga kalau kita memang lagi susah cari data di zaman seperti ini saya biasanya main-main di open data nih open data pertandingan-pertandingan ini banyak nih ya sama mbak ya apa namanya ini kan penelitian AI di dunia pendidikan kan judulnya kan ya di kesehatan di ini ini banyak sekali open-open data tetapi tadi masalahnya kalau kita open data sama ikut pertandingan kita harus apa ya sprint juga ya makanya supaya sprint saya kuat saya punya pasukan banyak nih ya saya punya ada pasukan yang ahli matematik saya ada punya pasukan yang ahli ini sama Pro Bambang nih kita ada 4 seminggu ada 4 kali kalau dari kesehatan mau ikut bagaimana diskusi mengenai probabilistik ya karena probabilistik itu akan dipakai untuk nanti neural network untuk deep learning dan sebagainya ya itu ada khusus ya juga kita kalau kita ngomongin mengenai matematik ya bagaimana kalau image processing ya itu kan matrix semua perkalian matrix eigen value eigen factor dan sebagainya lalu kita juga pengen tahu bagaimana codingnya deep learningnya tadi ada yang nanya ya coding deep learningnya banyak lah ini saya tadi sudah share sekarang itu tool banyak banget ya ini ada nih namanya nih ya ini buku bagus ini tapi ini gak ada matematik tapi buku saya matikan ya buku ini bagus nih saya lihat saya memang beli buku-buku seperti ini nih mas ya ini buku bestseller ya source code nya juga lengkap hands on machine learning which sikit learn keras and tensorflow wah itu itu source code dimana-mana udah ada itu ya asal kita familiar bagaimana dengan tadi ya pamograman networking dalam hal ini bisa kita pakai bisa cloud computing bisa bisa kita juga punya dgx1 ai center dan sebagainya jadi gak ada masalah mas sama mbak ya asal tadi kita ngerti paham banget ya basic teorinya lalu kita update teknologinya kita bisa bermain dimana sesuai kemampuan kita tapi asal yang penting kita punya fokus dan konsentrasi seperti itu baik saya kembali lagi kesini ya ini open data banyak banget ini selama covid ini orang apa ya mungkin sama-sama tau lah zaman susah kali ya jadi mereka mau sharing juga banyak sekali dulu hal-hal yang tidak mau di sharing sebelumnya sama mereka-mereka di sharing ya data dan sebagainya kita gunakan ya saya sendiri dulu pernah punya database ini kelainan tidur ya ini sama proh bambang ini saya lagi coba ada database database nya mahal proh bambang kita kita keep dulu ya proh bambang ini harga database mahal banget nih ya kami sedang adalah kerjasama dan juga ada beberapa orang penting lagi apa menyelesaikan study nya itu database yang lengkap ya kalau kita keluarkan itu bisa jadi produk bisa jadi apa nah nanti mungkin setelah terkeluarkan baru kita open database nya sehingga nanti citasi kita naik nah itu banyak tuh strategi-strategi seperti itu kita belajar dari orang lain gimana orang lain itu bisa survive ya bisa punya citasi banyak dan sebagainya pembelajaran yang luar biasa nih selama covid terus juga ya kami ya karena tidak boleh tidak boleh bersentuhan dengan alat maka kami main sih di simulator kami pembuat simulator nih karena matematik kami kuat fisika kami kuat ya walaupun memang simulator tidak bisa menggantikan real hardware tapi minimal knowledge 60-70% lumayan lah daripada tidak sama sekali dan ini kami bisa melakukan simulasi drone peperangan kalau kan kebetulan kita kerjasama dengan TNI juga kan ini sudah publish di mana di jurnal dan sebagainya jadi aplikasinya kemana-mana asal tadi matematik kita kuat fisika kita kuat dan programannya juga bagus dan kita update dan kita sering networking seperti ini itu kira-kira bapak ibu mas sama mbak tadi ini sama ya open data CCTV data kita dapat juga nih dari dari Jakarta smart city itu baik banget sama kita ya sama jasa marga karena kita punya alat dan kita mau bantu biasanya jadi kan take and give data itu banyak sekali namanya juga IOT kan internet of thing ambil data big data mereka punya data mentah saya yakin di kementerian di pemerintah daerah itu data mentah banyak sekali yang belum diolah ya kan itu juga salah satu flagship juga itu kalau kita mau coba main-main di AI dan kerjasama ya dengan beberapa pemerintah daerah kementerian dan sebagainya ya jadi tadi sudah ya ya nah ini saya agak cepat supaya diskusinya agak panjang ya ini timnya juga banyak ya timnya juga banyak saya juga terima kasih sama tim semua ini tim-tim saya yang hampir 30 orang 25 orang sudah dokter nih jadi ada darah muda-darah muda yang sudah pernah kita setrum dengan semangat bersama nah sekarang nih ya seperti pak pak direktur pak dokter AC Furkon nih banyak banget memfasilitasi apa calon-calon orang hebat nih ya apa kerjasama apa tuh saya lihat ya luar biasa terus tadi ITERA mau mengirim berapa pak pak direktur 300 300 eh emang dosenya ada berapa ITERA banyak juga ITERA wah luar biasa itu nah kalau saya 9 tahun ini 900 orang pak wah Masya Allah Alhamdulillah jadi saran saya yang muda-muda terutama ya kita itu kalau belajar target kita adalah developer scientist bukan user ya ini ini biar semangat nih yang mau S3 nih ataupun yang mau jadi apa ya the best researcher the best developer ya eh buku-buku seperti ini itu harus familiar ini saya matikan lagi nih buku-buku seperti matematik ini saya memang sengaja nih saya wah itu harus kalau nggak jangan lari dari itu ya dari ilmu dasar nih ini ini ada buku namanya probabilistic ya ini saya punya 2 nih sampai 3 nih buku probabilistic nih karena saya lihat ini kan deep learning probabilistic semua nih ya ini buku probabilistic and statistics for engineering ya ini an introduction a probabilistic and statistical inference ya harus khatam dulu ngerti gitu ya jangan pengen nah dulu kelemahan saya saya nggak tahu waktu dulu saya ujian S3 di Nagoya saya dikasih satu soal suruh menurunkan terus fisika tiga halaman itu ujian gitu ya makanya saya semenjak itu ya ini buku-buku saya lengkap ini buku AI ya yang ini ini buku fisika saya masih pegang buku fisika apa Pak Direktur kan fisika dulu sebenarnya ya jadi buku matematik juga jadi nggak tanggung-tanggung mas mumpung masih muda mumpung masih muda ya terus coba dilihat dibuat schedule saya harus bisa matematik saya harus bisa fisika saya harus bisa pemograman pemograman juga harus bisa jangan cuman main-main di framework-nya orang kita kalau bisa pernah implementasi dari A sampai Z sesuatu ya sesuatu produk sehingga kita bisa percaya diri sehingga kita bisa adaptasi untuk beberapa hal nah ini jadi semangat banget jadinya ini saya kembalikanlah ke pak moderator supaya saya bisa minum kopi lagi siap siap bro ini termotivasi sekaligus saya juga ini bro jadi termotivasi ini nanti pak indra dikirim ini kopi lampung oh kopi lampung ya siap siap baik disini ada beberapa pertanyaan bro yang menarik nanti juga ada rekan saya Pak Martin yang memang fokus di informatikanya itu dia mainnya di tele dan ingin banyak tanya nanti dengan EKG namun sebelumnya di pertanyaan yang atas dulu ya nah ini yang menarik sepertinya dari Muhammad Rizky Alditra utama AI di bidang kesehatan penerapannya semudah menerapkan AI di bidang lain atau tidak dan apakah tidak melanggar hukum dan undang-undang kedokteran kira-kira ini emang sensitif ya prof ya saat ini kan agak sensitif terlebih ketika memang kita AI mau masuk menggantikan SDM itu waduh gonjang-ganjingnya langsung rame seperti itu AI yang menggantikan tenaga sesuatu tenaga orang atau SDM itu langsung rame apalagi memang di bidang kesehatan kedokteran ini kan memang nah bagaimana tanggapan dari Prof Visno dan juga mungkin Prof Bambang saya dulu pembuka abis itu Prof Bambang mohon ditambahkan ya Prof Bambang jadi saya tuh di dunia kesehatan udah lama ya gak lama-lama juga sih 8 tahun ya karena sebenarnya bidang saya bukan kesehatan dulu saya terpanggil aja buat alat kesehatan dan alhamdulillah dulu dipertemukan dengan Prof Bambang 2000 berapa waktu kita sama-sama membimbing Pak dokter Sani waktu itu kan ya 6 tahun yang lalu lah sekarang kami membimbing lagi nih tokoh-tokoh di dunia kesehatan dengan Prof Bambang ini nah di Indonesia kita memang ada regulator regulator makanya kita harus dekat dengan common case dekat dengan stakeholder ya dengan badan standar nasional karena di dunia dunia kesehatan itu ada namanya zero tolerance apa namanya gak boleh salah kalau salah itu meninggal kan pasien kan nah kita gak boleh juga depend on depend on alat semuanya expert itu tetep dokter profesor yang di bidangnya ya karena kalau sampai ada apa-apa nanti siapa yang bertanggung jawab kalau udah malpraktek itu contohnya itu belum ada regulasinya dimana-mana di dunia sekalipun nah tapi kan kita bisa memakai seperti saya dengan Prof Bambang ini sedang membuat alat untuk mendeteksi kelainan jantung ya kan gak semuanya expert seperti Prof Bambang Prof Bambang ini kalau ngeliat data apa data ini sudah luar kepala tapi kan banyak sekali dokter-dokter muda dokter-dokter yang sedang di pedalaman yang kalau semuanya dibantu dengan alat dibantu ya alat itu tidak menggantikan ya lalu nanti komunikasi dengan Prof Bambang dikuatkan dengan treatment yang langsung oleh dokter di daerah tersebut itu kan luar biasa ya ya ini regulasinya lagi coba ditata ya yang jelas gak boleh melanggar hukum nanti ada namanya kode et apa kode etik dalam ini lalu juga agak ketat kok di dalam dunia kesehatan dari saya itu pembukaannya mungkin Prof Bambang sekaligus pencerahan kalau memang sempat masih ada waktu Prof Bambang ya jadi untuk kesehatan nih silahkan Prof Bambang saya di bidang gagal jantung artinya kasus yang dekat-dekat kematian jadi kembali ke kasus kesehatan ini tadi dikatakan tentang bantuan daripada tele consultation yang dibantu oleh provisnya tadi memang seperti juga kami dulu belajar di Jepang jadi rumah sakit yang saya belajar itu rumah sakit beasiswa saya waktu itu dari Ministry of Trade and Industry jadi semua barang produk dari Amerika itu gak bisa langsung dipasarkan di di Jepang jadi Jepang sangat sangat bagus protektif dan pembelajar saya saya bersyukur dikirim ke Jepang jadi semua barang Amerika itu di rumah sakit tempat saya itu milik dari jadi bukan miliknya ke main case nya gitu pelajari dulu obat apapun pelajari dulu boleh dibilang Jepang pelajari dulu kalau nah disitu saya melihat guru-guru saya sensei-sensei itu kalau mereka kerja gitu nah itu ada tanggung jawabnya ada ACG dari provisnya alatnya bagus sekali dan sebagainya barupun bagus sekali tapi ada musti ada cap dari yang pembacanya misalnya this ACG sudah dibaca oleh confirm by siapa expertnya mau gak mau saya cap parah saya saya cap jadi bahwa hasilnya ini begini kalau salah di ACG yang sekarang itu keluar angkanya hasilnya acute marker infarct serangan jantung tapi harus ada yang approve gitu karena habis itu berhubungan dengan terapi lanjutkan dengan pengobatannya jadi saya mesti parah bambang cap saya oke kasih ini-ini saya terus juga di situ nanti send lewat WA atau lewat apa facts ya begitu jadi bahwa tadi dikatakan yang dikhawatirkan ya ya tidak bisa menghentikan jadi jangan sampai nanti semua berjalan sendiri tapi sebetulnya memang harus ada penanggung jawabnya karena berhubung dengan treatment tadi pengobatannya diagnostic dan treatment mudah-mudahan ini bisa menjelaskan daripada teman-teman yang tertarik di bidang kesehatan bukannya kita mempersulit tetapi memang harus ada penanggung jawab yang ekspert di bidang itu sehingga apakah itu hasil usg hasil sg rekam listrik jantung atau usg bayi tadi atau janin tadi yang memberi parah memang pakarnya jadi walaupun di lapangan di gunung sana dipakai oleh seorang bidan men atau dukun bayi yang baru belajar tapi karena dia konsol sama kita kita sebagai supervisor ikut tanggung jawab saya ambil contoh kemarin saya mohon izin sama provisinya juga kemarin saya kebutuhan jawabannya di dekanat FKUI manajer kerjasama jadi rumah sakit bogor itu rumah sakit mengembangkan rumah sakit baru dan sebagainya saya bilang bahwa dalam investasi IT AI ini jangan tanggung-tanggung untuk elektronik medical recall untuk diagnostic nah sebab kami akan mengirim chief chief itu artinya yang yang sedang ambil spesialis paling tinggi ke bogor tapi konfirmasi dia akan telepon ke pakar yang memang sudah berijasa spesialis jantung udara atau spesialis kebedanan di badan itu dia tanggung jawab jadi walaupun kirim seorang yang yang kesana tetap kita saling tanggung jawab sebab yang punya izin praktek yang punya izin praktek ini yang spesialis ini dia ikut tanggung jawab jadi singkat kata saya sampaikan bahwa betul-betul ini sangat membantu para dokter namun demikian memang tanggung jawab mesti ada kepada pakarnya supaya memang tidak terjadi error tadi kita berusaha untuk safety first nama satu kita safety first jadi kalau nggak tahu saya pun kalau nggak tahu saya akan consult pada tim ini di komputer satunya ada senior saya lagi Profesor Woody namanya saya consult jadi nggak boleh malu saya untuk nggak tahu walaupun saya baru besar saya nggak tahu saya tanya supaya memang kita berjenjang semua karena nomor satu patience safety saya kira dari kami itu mungkin tambahannya dari segi siap Prof Bambang dan Prof Wisnu atas tanggapannya ini ada rekan saya yang langsung langsung menghubungi saya tadi pengen ngobrol dengan Prof Wisnu karena memang beliau juga tertarik di bidang di bidang telehealth orang informatik mohon gua dipersilahkan Pak Martin selamat pagi Prof Wisnu dan Prof Bambang perkenalkan Prof kalau tadi Pak Indra bilang dosen muda ya makasih lebih muda lagi berarti lebih apa lebih junior dari Pak Indra jadi saya memang sudah risetnya beberapa risetnya memang fokusnya ke telemedicine telehealth khususnya di elektrokardiograph dan memang tesis saya S2 dulu adalah implementasi Skarbosa kriteria untuk ST elevation myocardial infarction dok gitu jadi basicnya bukan orang AI tidak pernah belajar AI di S1 dan S2 tapi menggunakan framework yang ada juga proposal S3 saya memang bergerak di sama myocardial infarction dengan 3 lead SEG dengan deep neural network jadi mungkin myocardial infarction agak terbatas dalam ketika menggunakan 3 lead SEG itu yang mau saya tanyakan mungkin untuk Prof Wisnu dan saat ini juga sebenarnya tadi banyak yang relate dengan Prof Wisnu saya bilang hibah saya juga yang sedang saya kerjakan dan seminar akhirnya besok Senin ini terkait dengan sleep apnea dok dan Prof Wisnu jadi sleep apnea low cost kalau Prof Wisnu mungkin dengan EKG kalau saya lebih ke sederhana Prof mungkin menghitung apnea hipoapnea index index berdasarkan piezoelectric respiratory belt jadi hanya untuk menghitung AHI index nya saja yang mau saya tanya mungkin ke Prof Wisnu dan ke Prof Bambang terkait validasi sebenarnya kalau kita mungkin di medis ada istilah invito in vitro in silico gitu ya Prof Bambang sejauh ini yang saya lakukan itu tidak pernah mencapai mencapai level in vitro atau menggunakan objek langsung hanya mungkin pemodelan dengan database MIT BIH Visionet hanya sebatas itu tapi tidak pernah sampai implementasi itu gimana ya Prof ya apakah gimana triknya supaya kita bisa mendapatkan fasilitas itu karena mungkin entah saya yang tidak punya channel tidak punya link tapi selalu terbatas di pemodelan dan pengujian secara in silico terakhir tidak invito dan in vitro mungkin itu saja pertanyaannya ke Prof Wisnu atau Prof Bambang terima kasih Pak Indra atas kesempatannya terima kasih wah ini bahasanya saya tidak bener rooming ini ini bidang kesehatan sekali seperti ini silahkan Prof Wisnu dulu atau Prof Bambang dulu ini mungkin kalau yang teknikal nih saya lihat juga pertanyaannya banyak yang agak-agak awam ya jadi teknikal nanti mungkin bisa disambungkan kita banyak kalau diskusi teknikal Pak Martin ya nanti setiap hari apa nanti kalau memang ini saya gak tahu nomor kontaknya Pak Rahman nanti kalau WA saya bisa menghubungkan dengan kami itu biasa ada namanya team meeting ya lumayan kuat itu team meetingnya dan biasanya kita mengundang juga orang-orang luar untuk diskusi untuk kolaborasi dan sebagainya jadi mungkin disitu ya jawabannya ya dan memang kami itu banyak juga bingung di istilah-istilah kesehatan makanya kami senang sekali ada teman dari kesehatan Prof Bambang kita juga ada beberapa ya teman-teman di FK ya tapi yang sekarang lagi intens dengan Prof Bambang jawaban saya tidak terlalu teknikal biar yang lainnya apa gak tambah ini kan hari ini gak mau gak mau ngomongin yang apa matematik fisika detail teknikal tapi ngomong aplikasinya penyemangatnya dan apanya tapi gak apa-apa kalau dari saya itu mungkin kalau Prof Bambang ada tambahan silahkan Prof Bambang terima kasih Pak Martin ya jadi Prof Prof emang ECG ini sangat krusial terutama pada waktu serangan jantung kita sebut ada time window seperti juga stroke itu time window artinya kalau nasi sudah jadi wubur nah itu susah kita jadi ada untuk serangan jantung yang dibutuhkan itu gelembang listriknya ada yang naik jadi tadi gak usah gak usah takut ya tapi nanti kita ajak Pak Martin dalam kelompok nanti diskusi dengan Prof Wisnu tim kesehatan tentang serangan jantung kebetulan saya undang salah satu peserta yang saya titipkan ke Prof Wisnu juga peserta S3 keperawatan tapi dia mempelajari serangan jantung jadi bisa join bisa join dan ini jadi karena dia memang kerjanya di UGD serangan jantung aja jadi dia menganggap bahwa kok serangan jantung ini sering tidak terdeksi teksi telat telat kalau telat jadi gagal jantung atau udah jadi kematian nah jadi itu saya ajak namanya Pak Irvan lalu tadi mengenai sleep up sebetulnya kami ada persatunya Prof Wisnu dan Pak Martin sebetulnya saya di WA1 lagi mereka sedang para dokter ini membicarakan sleep study dalam bahasa ke dokter ini sleep study jadi sleep study ini banyak ini kita mau ada pertemuan sekitar bulan Agustus nanti nah saya kira mungkin saya akan invite karena saya sendiri lagi pusing kebanyakan pekerjaan tapi saya kira nanti diajak juga orang orang-orang yang non medis ini supaya memang kita butuh data jadi misalnya para 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 medis ini mengerjakan sleep study ini tapi yang olah data kan mungkin kita butuhkan teman-teman juga apalagi tadi pesan Prof Wisnu datanya ini kalau kita kumpulin kita join aja memang kita gak boleh pelit ya makin banyak kita memberi makin banyak juga kita dapat jadi kita sharing join makin join akan baik nah kemudian saya akan masukkan dalam kelompok namanya sleep study yang masih Agustus nanti pertemuan ini pertemuan ini saya gak tau levelnya mungkin ASEAN atau Indonesia aja sehingga kita ajak ini datanya pasti banyak kita minta para dokter untuk yang lain tadi adalah pertanyaan Martin soal aplikasi aplikasi itu berarti kan Martin mau coba pada orang coba nah ini ada masalah etik ya saya ambil contoh kemarin dari kardiologi saya ada cerita tentang Prof Wisnu etik tidak etik tidak etik adalah seorang dosen macam saya menggunakan murid saya koas ataupun mahasiswa menjadi orang coba saya tentunya dia takut sama saya eh kamu masuk hari minggu mau dicobain alat esiki baru dia masuk nangis nangis dia masuk hari minggu tapi itu gak boleh jadi ada etik ke dokterannya melakukan pelitian pada buruh yang perintah bosnya gitu itu gak etik dosen meminta murid jadi orang coba gak boleh jadi ada etik-etik dimana kita memakai orang coba yang betul-betul tidak ada hubungannya dan ikhlas dia jadi ada informposen mau jadi orang coba aplikasi daripada alatnya Pak Martin misalnya itu ada ada lagi etikan saya kira dari saya sementara itu Udu mudah-mudahan tidak terjadi nanti kita invite Prof. Dr. Martin untuk join di kesehatan ya terima kasih Prof. Bambang dan Prof. Wisnu terima kasih Pak Indra ya terima kasih Pak Martin sepertinya nanti saya akan coba hubungi dengan Pak asisten dari Pak Prof. Wisnu Pak Hamid ya Hamid Pak Hamid ya Prof. Wisnu ya nanti saya karena saya memang keep contact dengan keep contact dengan Pak Hamid mungkin nanti mungkin saya nanti share beberapa informasi jelasnya ada link untuk rekat-rekat peserta yang hadir disini untuk join discuss gitu Prof. Wisnu dengan Prof. Bambang lanjut ke materi lebih dahulu atau pertanyaan lagi Prof. Wisnu? ya materi udah habis cuman saya lihat nih pertanyaan-pertanyaannya memang saya mau coba menjembatani orang yang baru ya ya orang yang non non AI non IT background jadi nggak usah nggak usah minder juga nggak usah apa juga jadi gini ini ada beberapa pertanyaan yang saya nyubi nggak nggak ada yang nyubi disini semuanya sama lah kita belajar semua tapi yang paling penting tadi ya semangat attitude nah ya itu ya yang yang kita coba ini ya ya terus begini kita harus menguasai di bidang kita itu penting Bapak Ibu jadi nyubi di AI tapi kan kita punya bidang kita nah jadi kita harus punya juga namanya kompetensi di bidang kita ya jadi saya sering juga bilang sama ya contoh ya sama anak saya lah anak saya kan nggak mesti semua jadi profesor ya kasihan nanti stress anak saya anak saya 5 ya kan ada yang nggak mau nggak mau belajar sukanya main game sukanya gambar ya udah nanti kamu jadi komikus aja dimarahin sama kakeknya sama bapak saya maksudnya kamu ngajarin bukan memang ya tapi yang jelas kompetensi di bidangnya saya lihat gambaran bikin manga makanya besok kalau saya ke Jepang saya sering ajak tuh ya bagaimana nggak apa-apa juga tapi saya bilang kalau kamu ngerti di bidangnya coba pakai rendering komputer deh wah itu produktivitasnya tepat banget itu jadi satu gambar ya coba dibuat aja kalau dulu itu seorang animator itu membuat gambar itu satu satu video itu berapa gambar kita ada tuh sekarang algoritma untuk tadi namanya apa ekstrapolarsi atau interpolasi untuk gambar yang tidak ada ya men-generate gambar-gambar sehingga nanti pas di video animasi itu gambarnya bener-bener bagus jadi ya terus apakah saya perlu belajar algoritma ya kalau sempat kalau tidak sekarang juga banyak apa sekarang banyak sekali beberapa ini bagi orang yang non non CS ya tadi kan saya kan memberikan kepada yang CS yang komputer science lah ataupun memang yang orang developer ya kita memang perlu tuh ada orang developer ya dalam ya di bidang kita ngerti banget ya sampai detail ya saya juga nggak ngerti banget mengenai kedokteran makanya saya bekerja sama nah kita harus ngerti banget di dalam bidang kita ya terus baru kalau memang mau dinaikkan namanya multidisiplin gitu ya Bapak Ibu mas sama Mbak cuman tadi saya ini kan ada pertanyaan juga ini saya langsung lihat di chatting ya sekarang pomograman banyak pomograman non CS pun juga banyak visual framework-framework ya itu sudah lumayan powerful itu cepat sekali tuh udah deep learning yang terbaru apa-apa untuk applied untuk applied itu banyak asal mas sama Mbak ngerti bidangnya mau applied di bidang ekonomi kah di bidang apa lagi kesehatan kah di bidang apa itu udah 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 kebantu banget apalagi sekarang dunia digital ya semua di open sama di open sama kita jadi saya rasa mas sama Mbak yang non CS bidang yang ngerti lalu ada ikut-ikut lah apa di Coursera tuh bagus tuh AI non CS apalagi pemograman non CS non komputer orang-orang komputer ya dan memang sekarang kita kan itu kan logik sebenernya pemograman itu jadi nggak nggak ada masalah sih sebatannya mas sama Mbak disini ya untuk yang non CS nah tapi kalau yang yang CS yang komputer science atau yang ilmu komputer atau teknik informatika yang nggak boleh tawar-menawar jangan mohon maaf tau teori doang itu mengerikan itu mengerikan itu saya sering marah-marah sama mahasiswa saya ya apalagi di julusan fakultas ilmu komputer saya bilang begitu nggak bisa pemograman nggak bisa apa wah itu bahaya itu ya bahaya oh saya juga nggak ngerti pemograman semua kok Mas Mbak pusing kan ngerti tapi saya dulu pernah belajar satu pemograman yang sampai dalam sehingga saya bisa mengkonfirmasi apa bukan mengkonfirmasi mentransformasi ya bahasa pemograman yang up to date sekarang tetapi saya punya konsep saya bisa mengabstrak mengabstraksikan low level dari pemograman dari sisi low levelnya saya kebetulan saya beruntung karena saya dulu sarjannya teknik elektro sehingga saya main-main di hardware di low level layer binary dan sebagainya saya assembly saya bisa kebayang ya sarja magister saya kepentok saya pindah jurusan sebenarnya kalau boleh terus terang magister saya adalah di ilmu komputer pemograman pure saya belajar itu namanya link list tree apalagi lalu juga multitasking pemograman babak belur saya ya ya waktu itu saya masih muda ya jadi nggak apa-apa jadi waktu itu saya saya masih bujangan ya sekarang udah pajangan ya jadi nggak boleh kalau dulu bujangan sekarang pajangannya saya masih bujangan waktu itu sehingga saya sering inap sering belajar jadi saya komplit lumayan sarjana saya low level magister saya high level doktoral saya tau nggak teknik mesin micro nano system engineering jadi gabungan dari elektronik lalu juga dari komputer dan juga dari teknik mesinnya jadi babak belur lagi saya dan saya merasa nggak 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 merasa apa nggak merasa sia-sia karena saya banyak banyak belajar tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa menguasai semua untuk bahasa pemograman saya nggak terlalu lihai seperti mahasiswa saya komputer saya makanya saya punya teman-teman komputer saya saya masih lebih saya memang spesialis saya itu adalah lebih ke buat hardware kedalaman buat prototype jadi low level low level untuk beberapa yang high level saya masih minta tolong sama asisten saya untuk matematik dan fisika saya minta ada beberapa tim backup jadi jadi seperti itu dan ilmu cepat sekali berkembang ya tadi ada pertanyaan untuk mengenai NLP mengenai education apa etik dan sebagainya itu silahkan banyak sekali Bapak Ibu nanti kan Mbak Mbak Doktor Ayu ini kan dia memang spesialis di NLP kelihatannya dia akan main-main apa sengaja saya tidak menyingung di NLP ya karena saya juga ada juga main di NLP saya main dimana-mana sebenarnya saya lagi bikin translator ya karena saya mau nyari duit juga nih Pak Direktur saya lagi buat translator Inggris Jepang Arab negara-negara yang duitnya banyak ya saya nanti oh saya juga bisa bahasa itu ya lumayan saya untuk komunikasi dengan mereka lalu kemarin waktu ada EA Summit ada namanya di Abu Dhabi apa Uni Emirat Arat Kementerian AI gila kan itu dan dananya gede banget dan dananya gede banget ya kampusnya itu pernah mengontek saya kalau saya pindah ke sana sebentar aja setahun dua tahun seperti gaji saya sepuluh tahun katanya begitu kayaknya tertarik tuh Pak Direktur boleh gak saya pindah nanti dimarahin sama orang oh iya sama Pak sama Prof Bambang katanya dimarahin wah jangan pindah enggak 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 maksud saya ya ya adalah daripada saya kecepolosan ya kurang lebih begitu deh silahkan Pak Moderator atau Pak Direktur mau memberikan komentar atau Prof Bambang ataupun ada penanyaan yang lain yang saya kembalikan ke forum terima kasih terima kasih Prof memang banyak ini pertanyaan yang dilempar di chatroom seperti itu bentar mungkin biar istirahat dulu Prof Wisnu nya sambil minum dan lain-lain dan dan gak mesti dijawab semua Pak biar penasaran nanti ikut ikut di webinar-webinar lain atau ikut ada kan Alfa ada diskusi dengan Prof Bambang ya kan kan enggak ilmu kan enggak enggak cuma dua jam tiga jam apa silahkan Pak Aja ya merangkali apa banyak ide-ide baru juga dari Pak Wisnu untuk percepatan ya pemulihan ekonomi sama apa pendidikan seperti di awal ya karena itu bagian yang apa sangat krusial sekarang termasuk yang di lingkungan ya lingkungan ini kita memang sangat membutuhkan AI saya sendiri dalam waktu dekat ini MOU ya dengan KLH berkait dengan konservasi Sumatera di di balai itu pun menurut saya sangat menarik yang kita bisa berkontribusi ya salah satu yang menarik ini karena saya enggak tahu personal atau yang lain tertarik kalau saya secara personal sangat tertarik sekali dengan misalkan badak dan gajah gitu ya badak itu luar biasa spesiesnya di dunia itu cuman lima badak itu spesiesnya dan di Sumatera ada dua artinya 40% spesies itu ada di Sumatera ya di Jawa ada barak Jawa di Sumatera ada barak Sumatera tapi di Jawa tidak ditemukan batak Sumatera di Sumatera kita bisa dapat barak Jawa bahkan dikawinkan juga bisa nah ini sekarang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan mau ke kelangkaan mungkin menuju punah bagaimana teknologi bisa mengangkat itu menjadi sesuatu yang bisa naik kembali di Afrika itu ada satu badak yang hampir punah tinggal 80 ekor atau 40 ekor ya tapi dengan teknologi dia bisa naik ke 300an nah ini juga sama sama persis badak itu makhluk pemalu dalam perkawinannya ya namanya malu ya kawin aja malu itu ketemunya susah penyendiri sehingga tingkat ini sangat sulit sehingga kita perlu mendeteksi keberadaan badak-badak tersebut tapi ini jadi mata uang yang berbahaya karena pemburu liar juga menggunakan teknologi untuk mendeteksi badak-badak ini gitu ya bayangkan gajah itu kalau dijual gadingnya kalau badak itu dijual bukan kalau gajah satuannya kalau gading kalau badak itu per gram miliaran gitu ya di pasar gelap di piatang sana jadi orang yang pemburu itu invest 2 miliar di gigi lewat bagi mereka murah dengan infrared dengan GIS dengan radar dengan apapun masih lebih murah gitu ya sementara tidak tidak dilengkapi kemampuan kita untuk menjaga itu ya kita hanya mencari keberadaan badak hanya dari kotoran badak gitu ya padahal sebetulnya kita bisa menggunakan AI untuk konservasi tersebut ini bagi saya jadi gini saya selalu terpikirkan oleh ini saya dulu dengan apa Pak Iskandar Pak Iskandar Direktur Bio Farma karena beliau sangat tertarik sekali dengan Domba Garut pemulihan Domba Garut Domba Garut itu jaman dulu di atas 100 kg 100 tahun yang lalu belum-belum terlalu sekarang itu sangat sulit untuk mendapatkan di atas 100 kg ya sedikit berkelakar Pak Acep jangan-jangan di akhiratku kita bukan hanya ditanya sholat atau jakat atau apa gitu jangan-jangan ditanya kamu dilahirkan di Jawa Barat saya amanahi Domba Garut itu jadi menciut gitu ya ukurannya jadi menciut jangan-jangan itu ditanyakan juga gitu kan ya seperti itu nah kita yang berada di Lampung mungkin nanti di akhirat juga ditanya gitu kamu diamanahi ada badak di situ kok bisa sampai mau punah gitu kan padahal kamu punya teknologinya kamu ada di situ gitu kan ya hal seperti itu sangat menarik di Lampung juga kita lagi prihatin setelah dicari-cari belum apa ya misalnya tripang ada dua spesies yang mau punah juga itu jadi kalau tidak dimuliakan juga pemulihani menjadi sangat penting jadi konservasi Sumatera itu adalah ya kita kenalah Sumatera itu mungkin jadi pengubah landscape dunia ya gara-gara bukan gara-gara ya jadi orang mulai tertarik ke kita karena itu ada jalur rempah di situ dulu gitu kan ya dan itu mengubah dunia menjadi ada penjajahan dan sebagainya gitu kan ya sehingga dunia berubah betul-betul ya dipercepat berubah koneksi antar manusia jadi sangat cepat jadi saya pikir ini adalah lokus yang sangat menarik pertama itu ya kedua konservasi mega biodiversitas itu sebetulnya bukan hanya tanaman bukan hanya hewan manusia juga termasuk mega biodiversitasnya karena ada budaya di situ bayangkan 100 tahun lalu bukan 100 tahun ya 80 tahun lalu kita masih punya 700 bahasa di Indonesia itu sekarang kita hanya 300 bahasa ya dalam hitungan 80 tahun kita kehilangan hampir setengah bahasa sekarang kayak Sunda juga mumpunah ya beberapa daerah juga mumpunah tanpa terdigitalisasi tanpa teknologi AI dan sebagainya kita dalam apa ya dalam yang sangat mengerikan dan memprihatinkan sebetulnya jadi saya pikir ini AI ini menjadi bagian yang bisa apa ya bisa membantu sekali buat Indonesia baik dari apa digitalisasi pengetahuan dan sebagainya ya terutama menjadi apa ya ya kita diamanahi disini teknologinya juga ada tinggal diserap gitu ya mungkin pengembangan dan sebagainya tapi dari dari sebagai user atau pengembangan aja udah banyak sebetulnya untuk bisa di diberikan untuk wilayah ini ya mungkin seperti itu jadi apa terkait UMKM juga sama kita tuh masalahnya hanya di di logistik gitu ya ada orang yang suplainya tinggi tapi tidak tahu mau kemana gitu kan ada yang di mana tapi tidak tahu juga belinya kemana gitu jadi ini 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 menjadi krusial juga untuk apa percepatan pemulihan ekonomi di COVID ini jadi ini tentu akan sangat ditunggu sekali apa pencerahan ya atau ide-ide yang sebetulnya kita bisa dapatkan untuk di dikonversi menjadi proyek-proyek kegiatan yang bisa melahirkan paper ya patent juga dan sebagainya ya yang saya pikir bagi anak-anak muda Sumatera tentu akan ditangkap potensi ini mungkin seperti itu Pak Wisneng ya terima kasih Pak Direktur ya Pak Dakwar Asya Purkon ya ini aplikasinya banyak saya juga ada aplikasi AI di Maritim ya kan juga kepulauan juga ya pinggir-pinggir pulau apa laut dalam laut dangkal terus ada juga tadi Convert biodiversity itu kita ada masang alat CEO2 waktu itu pernah mau dapet jadi buat apa kan Indonesia kan dengan hutan itu maka dia adalah pembuat oksigen dan pangkal CO2 yang paling banyak sehingga ada kesepakatan dia akan dapat uang banyak atau Indonesia jadi banyak sekali sebetulnya lalu yang UMKM kecil kita ada pertanyaan juga yang tadi logistik masalah logistik masalah ya sekarang kan banyak sekali startup-startup yang membikin tapi gak terlalu banyak yang belanja maksudnya yang kebelanja terlalu banyak sih menurut saya jadi tiket tiket ya gak apa-apa juga saya memang gak oh iya saya gak menyatakan itu ya gak banyak membahas itu ya karena memang sebagian besar karena kebetulan AI di Indonesia banyak yang kesana karena memang dia ingin meningkatkan apa ya nilai tambah dari tadi ya nilai produk dan sebagainya itu juga banyak ya ya seperti apa namanya digitalisasi apa namanya belanja lalu transfer sekarang juga paradigma itu banyak sekali berubah jadi memang luar biasa ini boleh dibilang merubah banyak hal ya Pak Pak Direktur Pak Proh Bambang Pak kalau Pak Wismo apa kontribusi atau bantu tidak mengundang teman-teman yang lain yang tertarik ya kita sebentar lagi akan membuat beberapa pekerjaan dengan KL terkait tadi ya konsumsi matra terutama elektronik pagar eh pagar ya kita memandari bukit barisan dari ujung utara sampai selatan kita banyak gitu kan konflik manusia gajah gitu kan ya kita tahu sendiri manusia baru baru mendiami beberapa tahun gitu ya sementara gajah kan udah punya rute lama ya kita tidak pernah tahu bahwa itu rute gajah gitu ya mereka bikin rumah di situ mereka tabrak kalau sama gajah kan gak mau tahu kan lebih dulu dia di sana gitu jadi rute gajah itu kan bisa order 40 tahun atau 50 tahun kembali lagi ke rute yang lama gitu kan ya nah itu mereka udah lebih dulu ada gitu ya nah itu untuk menghindari apa konflik manusia gajah yang manusia kan gak tahu kita mendia di situ jejak-jajaknya pun gak tahu apa pernah kencing di situ atau enggak kita gak tahu juga kan nah itu jadi penataan kembali daerah transmigrasi penataan kembali atau relokasi kembali gitu ya supaya harmoni antara hutan dari utara sampai selatan ini ya karena mereka loopingnya kan ada tuh ya kalau senang dengan apa tracking gajah atau apa apa rute-rutanya seperti itu akan sangat membantu untuk apa kita menghindari ya supaya tidak berkonflik mereka udah lebih dulu dari di kita juga gitu sebelum merdeka juga mereka udah punya rutenya gitu kan nah artinya itu akan sangat membantu sekali membuat harmoni penataan apa manusia bermukim ya kemudian penataan bagaimana hutan bisa dilindungi sebagai paru-paru dunia dari Sumatera tersebut mungkin seperti itu Pak yang dalam waktu dekat kita akan MOU dengan LH kita berani ya untuk menyatakan sebenarnya kita harus kontribusi di situ juga ya siap ya kita membuka networking lah ya kerjasama dan sebagainya Prof Bambang ada yang mau disampaikan Prof? ya terima kasih terima kasih saya ingin mengingatkan kembali kebanyakan di kita ini memang waksud kerjasama kemarin Prof Bidnu dengan kami juga sudah diingatkan bahwa ada penting yang namanya ABC ABGC ya jadi kita akademisi bagi orang-orang yang terpelajar yang mengembangkan ilmu dalam profesi ini karena in-depth keilmuannya akademisi harus kerjasama juga dengan para bisnis artinya ya tanpa biaya itu juga susah ABG yang lain adalah government artinya local government juga harus kasih perhatian kalau enggak duitnya dipakai buat yang lain nah yang C adalah community Prof Bidnu juga ingatkan nah kembali ke topik ini Pak Bambang kalau kita mungkin ada tambahan satu lagi menjadi pentahelix Pak Bambang oke satunya lagi adalah media oh media betul media gitu itu juga sangat penting karena ilmu-ilmu yang kita hebat kita punya kalau tidak dipromosikan di tidak sampai gitu ya padahal kita hebat-hebat gitu dibanding dua luar gak kalah betul Pak Prof ya memang penting saya saya lupa tadi tapi singkat kata saya ambil contoh dalam dunia kesehatan yang terjadi sekarang keributan misalnya mana lebih penting di era COVID-19 kesehatan atau ekonomi pada itu gak perlu dipertentangkan saya ambil contoh bahwa kesehatan berhubungan dengan ekonomi misalnya kami sedang mengembangkan pertama saya topiknya kesehatan hipertensi itu disebabkan oleh kita kebiasanya suka yang asin-asin makanan asin jadi sebagian besar apalagi pada orang-orang tentu yang punya genetiknya namanya asin sedikit aja udah bikin dia hipertensi nah lalu kita kemarin menurut saya S3 itu dia negara kita negara kepulauan saya ingat kata kepulauan ini di keliling pulau itu ada rumput laut sedangkan rumput kita melakukan pemerintahan provisional tolong dibantu pemerintahan rumput laut tadi pemerintahan hutan pemerintahan rumput laut di kepulauan kita pulau kita 17000 pasti sekelilingnya ada pantai-pantai ada rumput laut nah ada rumput laut tertentu yang kadar-garanya rendah rasanya persis seperti garam dapur jadi lezatnya sama dipakai bisa untuk industri tapi belum dikembangkan jadi saya kira ini perlu dikembangkan untuk kesehatan kita bisa mengalihkan dari garam yang tidak sehat menjadi garam sehat rasa asin tetap sama tapi nanti kelebihan di rumput laut ini yang tipe konsini namanya garam rumput tipe itu dia bisa dipakai juga sebagai jadi produk pelapis daripada jadi menambah lesa tapi tidak berbahaya tidak artinya tidak tinggi garam tidak bikin penyakit nah itu kita mohon bantuan dari teman-teman ini untuk memetakan garam memetakan rumput laut ini dimana bisa menjadi industri di pemerintah daerah saya sedang kenalkan dengan Pak Pius ini yang salah satu murid S3C coba kembangkan Pak Pius karena saya tanya sama dia apakah problem di NTT problem stunting bayi korangisi bukan problem problem hipertensi oke hipertensi ini sebenarnya terlalu suka asin jadi coba bikin markah sehat perkebunan buah dan rumput laut jadi itu yang saya kembangkan sama Pak Pius ini mudah-mudahan kami bisa dibantu dengan dengan profession ini dan teman-teman semua jadi dimana sebetulnya ada hal yang kalau kita sinergis akan akan lebih bagus lagi akan lebih bagus lagi jadi masalah tinggal bagian yang membuat jejaring yang connecting yang memperkuat kita belum ketemu aja matchingnya tadi sekiranya ada tambahan dari saya Pak Omang silahkan Pak Omang di Lampung banyak kita bisa ini apa budidaya rumput laut di pesisinya dan sebagainya dan kita memang bekerjasama dengan koperasi-koperasi ada 60 boom desk gitu yang kita akan segera upgrade ya menjadi bantuan teknologi juga kita memang ada masalah di stunting masih masalah makanya kita akan ada perubahan kebijakan kita bantu pemerintah daerah mengubah shifting ya dari pengkonsumsi karbo menjadi konsumsi protein otomatis kita harus siapkan juga segala regulasi supaya orang bisa konsumsi protein menambah jadi kita ada masalah memang di rekayasa sosial Pak sebetulnya kayak misalkan kopi gitu kan penghasil kopi banyak tuh Lampung tuh tapi kok kecil ya ternyata memang kita tidak punya budaya minum kopi Pak hanya 3% Pak andaikan kita naik ke 6% 7% aja itu udah lebih dari cukup gitu ya untuk konsumsi membuat petani-petani kopi menjadi lebih bagus lagi jadi memang lagi-lagi regulasi menjadi sangat penting untuk mengubah landscape seperti itu ini seperti itu Pak terima kasih terima kasih Pak Pak bang mohon ini menarik banyak terima kasih Profesional tadi cerita bahwa setiap kali beliau ke Jepang atau ke Kongres saya seperti Profesional kalau keluar dari saya akan bawa kopi produk lakal boleh Pak nanti ada kopi Lampung yang kita inginkan Pak jadi begitu beli Bapak itu kopi Lampungnya Bapak tahu siapa pemetiknya kapan di petiknya dan berapa ini pakai blockchain Pak kita akan coba ini kan saya promosikan Omiah sebagai teman-teman gitu itu nanti dikirim ke rumahnya Prof Bambang kopi lama teman-teman itu akan ingat Bambang itu kopinya hebat ya nggak tahu saya belinya Omiah kalau saya Kepang itu punya seorang Omiah G Omiah G itu kita harus itu jadi budaya itu saya kira itu tambahan terima kasih siap Prof Bambang Pak Acap dan Prof Wisnu kita sebetulnya masih menyisakan sekitar 25 menit lagi berdasarkan untuk diskusi dan lain-lain namun memang sepertinya ada beberapa hal yang perlu ditekankan gitu ya Prof Wisnu ya terkait dengan topik tema kita pada hari ini yang mana memang AI ini bisa membantu banyak di bidang pendidikan kalau tadi saya garis bahwa ya adalah AI dan teknologi information itu seharusnya di masa pandemi harus reproduktif jadi kalau tidak bisa di akhirnya akhirnya kan dapat tugas besar tuh iya siap siap mulainya perkuliahan turing gitu kan ya iya betul untuk bisa memakai akurat tanggal 4 Januari gitu ya atau tanggal 6 Januari karena setelah di tracking seperti itu ini menjadi masukan buat pemerintah untuk juga masalah apa atau pada periode tersebut masih bisa dibuka tapi kemungkinan periode berikutnya ada 1 minggu 2 minggu yang harus ditutup lagi jadi jadinya menjadi decision maker sebetulnya untuk dashboardnya pemerintah juga gitu ya seperti itu sekarang 4.000 universitas yang mungkin bingung ya untuk melakukan atau implementasi kegiatan pendidikan apalagi di tingkat bawah tentunya yang SMP SMA menjadi harus seperti apa sementara kompetensi tetap harus dijaga gitu ya kan ada khawatiran dengan online ini kompetensinya jadi berkurang misalkan ya dari teknik sipil tetap semangat ya jadi masa depan itu ya di tangan kita masing-masing ya dan ini adalah forum yang luar biasa kita menambah networking dan sebagainya jadi itu saja ya mas moderator mas moderator juga tetap semangat ya mas moderator ya saya ngomong 2,5 jam aja masih semangat apalagi ditemani sama Prof Bambang nih luar biasa Prof Bambang nih luar biasa nih jadi saya kembalikan ke moderator terima kasih siap Bapak terima kasih Prof Bambang terima kasih atas diskusinya hari ini Pak Aceh sudah hadir dan beberapa para peserta seminar online dari pusat riset dan inovasi kejelasan buatan interakon 2020 saya ucapkan banyak terima kasih ya sekali lagi ke Prof Wisnu untuk kesempatannya hadir dalam acara seminar online ini semoga ilmu yang tadi sudah disampaikan akan jadi amal jariah untuk Prof Wisnu dan Prof Bambang tadi juga penyampaian tentang materi ini baik artinya untuk terima kasih kalau satu ketika ya Prof Bambang Prof Wisnu oh iya oke baik untuk sesi kita materi di awal materi pertama artinya saya cukupkan sekian kita akan bertemu lagi di room ini sama ya kalau memang tidak ingin keluar dari room juga tidak apa-apa dengan materi yang kedua yaitu dari Ibu Dr. Eng Ayu Perwarianti STMP yang mana akan dilarakan nanti pukul 13.00 namun kita akan persiapan mulai masuk di pukul 12.45 baik oke baik terima kasih Prof Wisnu Pak Acep Prof Bambang dan Bapak Ibu lainnya saya akhiri untuk pertemuan kita pada materi pertama ini lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih sampai bertemu lagi di lain waktu salam sehat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta dimohonkan nanti bisa join lagi di 12.45 ya lalu kami mohon maaf untuk sertifikat untuk sertifikat kami akan berikan kepada peserta yang memang ikut full dari sesi 1 sampai dengan sesi 2 maka harapannya nanti di sesi 2 kembali lagi ya ya